Budidaya ketiga leluhur iblis telah jauh melampaui ranah panggung daceng. Bahkan jika Raja Bintang Langit Luas dan empat lainnya bergabung, masih sulit untuk menekan leluhur iblis di depan mereka. Penguasa Bintang Langit Luas dan yang lainnya juga memiliki pemahaman tentang asal-usul leluhur iblis dari sekte iblis. Pihak lain sudah ada lebih lama dari mereka. Bahkan para ahli di zaman kuno tidak dapat melenyapkan leluhur iblis. Meskipun mereka memiliki bakat luar biasa dan kualifikasi luar biasa, sulit untuk membandingkannya dengan para ahli di zaman kuno. Mereka tidak percaya diri dalam melenyapkan leluhur iblis. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunda ketiga leluhur iblis sebanyak mungkin dan menunggu ahli dari Pulau Abadi Formasi Bulu datang. Mereka bisa menggunakan kekuatan Pulau Abadi Formasi Bulu untuk menyegel leluhur iblis. Karena Pulau Abadi Formasi Bulu telah mengalami invasi yang tak terhitung jumlahnya terhadap sekte iblis, tidak diketahui berapa kali mereka bertarung dengan leluhur iblis. Kapanpun leluhur iblis terbangun, hanya ahli dari Pulau Abadi Formasi Bulu yang punya cara untuk menyegelnya. Namun, Pulau Abadi Formasi Bulu terpencil dan sekte tersebut dibangun di lautan luas. Pulau Abadi sangat berbahaya dan pertahanannya kuat. Bahkan pintu masuk Pulau Abadi pun sering diubah. Bahkan ahli panggung daceng seperti penguasa bintang langit luas tidak bisa mendekat, apalagi menemukan pintu masuk Pulau Abadi. Sebelum kedatangan leluhur iblis, mereka telah pergi ke Pulau Abadi Formasi Bulu untuk mencari bantuan. Namun, pada akhirnya, mereka tidak memasuki Pulau Abadi. Mereka hanya menerima transmisi pikiran ilahi, meminta mereka untuk melawan leluhur iblis terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, Pulau Abadi akan mengirimkan ahli untuk mendukung mereka. Meskipun mereka sedikit kecewa, dengan transmisi pikiran ilahi ini, penguasa bintang langit luas dan yang lainnya merasa sedikit lega. Lagipula, karena Pulau Abadi telah berjanji, mereka pasti akan mengirimkan ahlinya. Namun, penguasa bintang langit luas dan yang lainnya telah bertarung dengan leluhur iblis selama beberapa bulan, namun mereka masih tidak melihat ahli dari Pulau Abadi Formasi Bulu. Hal ini membuat mereka khawatir karena mereka menemukan bahwa leluhur iblis semakin kuat, membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Bukan hanya penguasa bintang langit luas dan yang lainnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam budidaya sangat ingin tahu tentang sekte leluhur iblis dari iblis. Mereka tidak mengerti mengapa mereka masih belum naik setelah mencapai tahap Grand Ascension. Secara umum, ketika pembangkit tenaga listrik tahap daceng mencapai tahap kenaikan, mereka akan tertarik oleh kekuatan domain atas. Mereka tidak akan mampu melawan sama sekali, dan akan dibawa ke wilayah atas oleh kekuatan itu. Kecuali sebelum itu, pembangkit tenaga listrik panggung daceng akan menyembunyikan aura mereka sepenuhnya, maka mereka akan dapat menunda kenaikan mereka untuk jangka waktu tertentu. Namun, waktu ini juga sangat singkat, dan selama periode menyembunyikan aura mereka, pembangkit tenaga listrik panggung daceng sama sekali tidak bisa bergerak dengan santai dan tidak bisa melepaskan kekuatan mereka. Jika tidak, itu akan segera menarik perhatian domain atas dan mereka akan ditangkap. Pakar ras manusia dan ras iblis merasa sangat aneh bahwa seseorang seperti leluhur iblis telah lama berada di sekte iblis. Bahkan sekte setan besar dari setan pun bingung. Melihat kekuatan leluhur iblis secara bertahap meningkat, 15 pembangkit tenaga listrik tahap daceng tidak dapat lagi menahan diri dan mulai berdiskusi melalui transmisi suara. Mengapa pembangkit tenaga listrik di Pulau Abadi Bulu belum datang? Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa menahan serangan leluhur iblis dalam waktu kurang dari setengah bulan. Aku tidak tahu bagaimana kekuatan leluhur iblis meningkat. Pada awalnya, kami hampir tidak bisa melawan mereka ketika kami bergabung, tapi sekarang, serangan mereka semakin sulit untuk dilawan. Kata Muyuan Starlord dari sekte Kuali Ilahi dengan tidak sabar. Yang lain memiliki perasaan yang sama ketika mendengar ini. Bagaimanapun, pada awalnya, meskipun leluhur iblis sangat kuat, mereka masih bisa bertarung dengan leluhur iblis dalam kelompok beranggotakan lima orang. Saat pertempuran berlangsung, meskipun energi asal surgawi mereka masih melimpah, dan kekuatan mereka tidak berkurang banyak, kekuatan iblis leluhur terus meningkat. Kerumunan memperhitungkan bahwa meskipun kekuatan iblis leluhur belum mencapai alam kekosongan abadi, dia sudah dekat dengannya. Bagaimanapun, semua orang telah lama berada di panggung daceng dan hanya selangkah lagi dari alam kekosongan abadi. Menurut pendapat mereka, jika mereka berlima bergabung, mereka mungkin bisa melawan pembangkit tenaga listrik void imortal. Mungkinkah pulau abadi bulu ingin berdiam diri dan tidak melakukan apapun kali ini? Kalau begitu, saya khawatir semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Bahkan jika berbagai sekte mengusir semua kekuatan sekte iblis, selama kita tidak bisa mengalahkan leluhur iblis, domain budidaya akan tetap menjadi wilayah sekte iblis. Evilly Starlord dari Kuil Surga Yin kegelapan mengajukan tebakan yang sangat buruk. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi yang lain berubah serius. Mereka khawatir bahwa Raja Bintang Jahat Libenar dan Pulau Abadi Bulu ingin menghindari hal ini dan tidak ikut campur dalam masalah sekte iblis. Lagi pula, dengan misteri Pulau Abadi Bulu, bahkan jika sekte iblis menduduki domain budidaya, akan sangat sulit untuk menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, tidak semua orang meragukan keutuhan Pulau Feder Imortal. Semuanya, jangan membuat tebakan liar. Di masa lalu, setiap kali leluhur iblis muncul, Pulau Abadi Bulu berusaha sekuat tenaga mengirimkan pembangkit tenaga listrik untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Selain itu, hanya mereka yang memiliki sarana untuk menyegel leluhur iblis. Sebagai sesama anggota Ras Manusia, Pulau Abadi Bulu secara alami tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Kiong Hua Star Lord dari Istana Langit Giok masih percaya pada Pulau Abadi Bulu. Dia mengingatkan semua orang untuk tidak menebak-nebak. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa pembangkit tenaga listrik legendaris Ras Manusia mengirim sekte iblis ke ruang yang dia ciptakan dan meninggalkan metode untuk menyegel leluhur iblis. Metode ini kemudian diperoleh oleh Feder Immortal Island. Sejak Pulau Abadi Bulu memperoleh metode ini, mereka akan membantu setiap kali leluhur iblis muncul di domain budidaya. Tidak ada pengecualian. Oleh karena itu, Raja Bintang Kiong Hua percaya bahwa kali ini akan sama. Kiong Hua Star Lord adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik Great V Hichle Stage Wanita di antara delapan sekte kelas satu. Dia juga cantik tiada taraf dengan bakat luar biasa. Dia telah memikat banyak jenius muda. Namun, karena dia fokus pada kultivasi dan merupakan orang suci dari istana langit-langit, dia harus mengesampingkan masalah cinta. Oleh karena itu, dia tidak pernah memilih pasangan. Semua orang percaya pada kata-katanya. Oleh karena itu, setelah dia selesai berbicara, semua orang sedikit tenang. Namun, mereka masih memiliki beberapa keluhan tentang fakta bahwa pembangkit tenaga listrik di Pulau Abadi Bulu belum muncul. Ada apa, anak-anak kecil? Pertempuran ini hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Anda tidak bisa bertahan lagi. Tampaknya para penggarap diri umat manusia menjadi semakin buruk. Saat itu, hanya enam pembangkit tenaga listrik Great V Hichle Stage dari ras manusia yang bisa bertarung bersama kami selama beberapa tahun. Satu pertempuran bisa berlangsung selama 10 hari hingga setengah bulan. Tapi sekarang, aliansi ras manusia dan ras iblis, dengan total 15 pembangkit tenaga listrik Great V Hichle Stage, hanya bisa bertahan selama beberapa bulan. Kamu benar-benar kehilangan muka dari kedua ras. Lihat dirimu, emas kecil naga. Seranganmu ganas namun lemah. Itu seperti geli bagi leluhur iblis. Melihat ekspresi aneh dari Kiong Hua Star Lord dan yang lainnya, salah satu leluhur iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek mereka. Di depan mereka, pembangkit tenaga listrik Great V Hichle Stage ini memang hanyalah anak-anak kecil. Naga emas kecil yang dia pandang rendah adalah salah satu dari dua kaisar iblis dari ras iblis. Tubuh aslinya adalah keturunan binatang suci kuno. Dia adalah naga emas lima cakar level 9 yang langka. Kekuatan tempurnya sebenarnya yang terkuat di antara mereka. Alasan leluhur iblis mengatakan ini adalah untuk memberitahu semua orang bahwa bahkan serangan naga emas cakar lima tidak lebih dari rasa geli, apalagi yang lain. Mendengar ini, naga emas cakar lima sedikit marah atas penghinaan yang dilakukan leluhur iblis. Namun, pihak lain memang punya hak untuk meremehkannya. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, setiap serangan dengan mudah diblokir oleh pihak lain. Sebagai keturunan binatang suci kuno dan binatang iblis tingkat sembilan, kekuatan fisik naga emas cakar lima tidak tertandingi di seluruh alam budidaya, belum lagi kekuatan serangannya dan kepadatan energi unsur iblisnya. Selain itu, kekuatan garis keturunannya yang terbangun dan sihir yang diwarisinya sangat kuat. Kekuatan tempurnya sebanding dengan dua atau tiga pembangkit tenaga listrik dari ras manusia. Namun, di mata leluhur iblis, dia masih sangat lemah. Huh, kamu benar, memang sulit bagi kami untuk menundukkanmu. Namun, jika kamu ingin membunuh kami, kamu tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Bahkan jika kekuatanmu terus meningkat, ketika pembangkit tenaga listrik dari pulau Feder Immortal tiba, kamu masih akan menghadapi nasib di segel. Bagaimanapun juga, naga emas cakar lima ying si juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang memandang rendah dunia. Tentu saja, dia tidak akan terpengaruh oleh kata-kata leluhur iblis. Dia masih membalas dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Orang-orang yang mengepung leluhur iblis bersama dengan naga emas cakar lima ying si adalah penguasa bintang transit dari lembah pedang suci, penguasa bintang gunung kabut dari sekte kunji, penguasa bintang awan angin dari kamar fengyun dari perdagangan, dan tetua keluarga Ye, Ye Tianyu. Ketika empat orang lainnya mendengar kata-kata kaisar iblis, mereka sangat setuju dan tidak mengindahkan kata-kata leluhur iblis. Haha, kataku, Simi, aku tidak menyangka anak-anak kecil ini akan meremehkanmu. Tampaknya selama bertahun-tahun di segel, kekuatan umat manusia tidak meningkat banyak, tetapi keberanian mereka meningkat. Di sisi lain, leluhur iblis yang dikepung oleh penguasa bintang langit luas dan empat lainnya tertawa. Simi yang dia bicarakan adalah leluhur iblis yang baru saja meremehkan kaisar iblis, leluhur iblis Simi. Huh, Siming, jangan menertawakanku. Mereka tidak menganggapku serius, tapi menurutmu apakah mereka akan menganggapmu serius? Anda sebaiknya berhati-hati, jangan sampai Anda dimurnikan oleh gangki yang luar biasa. Leluhur iblis Simi mengendalikan dimenki yang padat di sekitar tubuhnya untuk menyerang lima kaisar iblis di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengejek leluhur iblis lainnya, mengutuknya agar dimurnikan oleh gangki yang luar biasa dari Raja Bintang Langit Luas. Mencoba menyempurnakanku dengan auran gangki yang begitu lemah hanyalah sebuah lelucon. Jika anak kecil ini bisa mengembangkan tubuh suci konfusianisme auran yang sejati, aku mungkin akan takut padanya. Tapi sekarang, selama aku menggunakan telapak tangan pembunuh nether milikku, aku akan mampu mematahkan semua serangannya. Saat leluhur iblis Simi berbicara, seolah-olah untuk memverifikasi keaslian kata-katanya, Yuan iblis di telapak tangan iblisnya langsung mengembun. Dia dengan lembut menamparkan ke depan, dan bayangan telapak tangan iblis yang besar langsung muncul. Ukurannya bertambah hingga beberapa mil, menyelimuti jaring ilahi kunci langit dan cahaya buku penetrasi bumi. Saat bayangan palem jatuh, semua jaring langit kunci langit hancur total. Bahkan cahaya dari buku penetrasi bumi pun sangat terpengaruh. Itu berkedip dan berkedip di bawah serangan di Menki. 462. Penguasa langit-langit luas dan yang lainnya dibuat bingung dengan tindakan ketiga leluhur iblis. Secara logika, dengan kekuatan ketiga leluhur iblis, jika mereka berusaha sekuat tenaga, akan sulit bagi mereka untuk menahan serangan tersebut. Sekalipun mereka tidak terluka parah, mereka tidak akan selamat seperti sekarang. Ketiga leluhur iblis telah menekan mereka. Mereka tidak terburu-buru dan menyerang dengan santai. Itu sama sekali tidak terlihat seperti pertarungan hidup dan mati, tapi lebih seperti pertukaran petunjuk persahabatan antar teman. Apa yang ketiga leluhur iblis rencanakan? Apakah mereka merencanakan sesuatu? Namun, kekuatan mereka jauh lebih unggul dari kita. Mereka tidak perlu berkomplot melawan kita. Kaisar iblis yingsi bingung, begitu pula para ahli lainnya. Namun, karena ketiga leluhur iblis tidak berusaha sekuat tenaga, mereka tentu saja senang melakukannya. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah untuk menahan leluhur iblis dan menunggu bala bantuan dari Pulau Surgawi Bulu. Pertempuran antara tiga medan perang terus berlanjut hingga ratusan mil. Di seluruh kehampaan, angin dan awan berubah warna, dan langit serta bumi terbalik. Bahkan meteor dan angin astral di dekat penghalang luar angkasa diisolasi karena serangan kuat dari kerumunan. Jika bukan karena stabilitas ruang yang tidak biasa, lubang hitam spasial akan terbentuk akibat serangan masa. Hal ini pasti akan membawa bencana besar bagi seluruh domain budidaya. Ini bukanlah apa yang ingin dilihat oleh para ahli dari tiga klan. Oleh karena itu, mereka memilih bertarung di sini. Di antara ketiga leluhur iblis, leluhur iblis pembantai kegelapan dikepung oleh penguasa langit luas dan yang lainnya, leluhur iblis pemusnahan dikepung oleh kaisar iblis Ying Si dan yang lainnya, dan leluhur iblis pembantai surga dikepung oleh penguasa langit Kiong Hua dan yang lain. Telapak pembantaian gelap dari leluhur iblis pembantaian gelap bisa dikatakan sebagai eksistensi kuat yang melampaui teknik bela diri kelas 9. Setiap kali bayangan palem muncul, ia bisa melepaskan kekuatan destruktif yang kuat, dengan mudah menetralisir serangan gabungan dari lima ahli grid vehiclestage. Setelah tebasan pemusnahan leluhur iblis pemusnahan dilakukan, ia secara langsung meminjam kekuatan yuan iblis untuk menciptakan jurang yang lebar dan dalam di dalam kehampaan. Itu lebih kuat dan menakutkan daripada pancaran pedang dari pedang surga wilihen milik Huyantu. Tebasan pemusnahan mengandung kekuatan merobek dan melahap yang sangat kuat. Itu bisa sepenuhnya menyerap serangan musuh, sehingga menyulitkan serangan tersebut untuk mendekati leluhur iblis pemusnahan. Adapun Raja Iblis Pembantaian Langit, hanya dengan berpikir, ki iblis yang padat di sekelilingnya akan berubah menjadi segel melingkar yang besar. Kekuatan segel besar bisa menekan kekosongan dan menyapu seluruh ruang. Begitu serangan di sekitarnya semakin dekat, mereka akan ditekan oleh segel besar. Di antara lima orang yang mengepung leluhur iblis pembantai surga, hanya penguasa bintang sejati dari istana yang sejati dan api phoenix yang dilepaskan oleh kaisar iblis dari ras iblis lainnya, phoenix api lingsuan, yang dapat sedikit mempengaruhi leluhur iblis. Serangan yang lain tidak berpengaruh sama sekali. Beberapa ratus kilometer jauhnya dari medan perang, sebenarnya ada tiga sosok yang tersembunyi di kehampaan. Mereka telah memperhatikan situasi di medan perang. Mereka sama sekali tidak diperhatikan oleh para ahli di medan perang. Itu sudah cukup untuk memberitahu budidaya mereka. Di antara ketiganya, pria di tengah mengenakan pakaian emas. Tangannya berada di belakang punggungnya saat dia menatap medan perang di kejauhan dengan mata cerah. Ekspresinya sedikit muram. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua di kiri dan kanannya. Kedua lelaki tua itu mengenakan pakaian putih yang sama. Mereka bersih dan tampak seperti makhluk abadi yang riang. Mereka menjauhkan diri dari dunia dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Namun, meskipun keduanya memiliki kultivasi yang luar biasa dan identitas misterius, mereka berperilaku sangat hormat saat berdiri di samping pria di tengah. Mereka juga menatap ke kejauhan tanpa berkedip. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa leluhur iblis terbangun dari tidur nyenyaknya dan membuka segelnya. Berbeda dari sebelumnya, dapatkah Anda melihat di mana perbedaannya sekarang? Pria di tengah tiba-tiba bertanya. Hal ini membuat kedua lelaki tua di sampingnya mengalihkan pandangan mereka. Mereka saling memandang seolah diam-diam mengkonfirmasi sesuatu. Baru kemudian orang tua di sebelah kiri menjawab. Senior Huang Daxian, kekuatan leluhur iblis telah meningkat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Terlebih lagi, ketika leluhur iblis turun ke domain budidaya, awan iblis yang menutupi langit di atas domain budidaya lebih luas dan padat dari sebelumnya. Budidaya leluhur iblis telah mencapai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat pertarungan antara leluhur iblis dan ahli dari dua klan, leluhur iblis jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Semua tanda menunjukkan bahwa kedatangan leluhur iblis kali ini adalah pasti sangat berbeda dari sebelumnya. Mungkin itu pertanda buruk bagi domain budidaya. Orang tua di sebelah kiri mengutarakan pendapatnya. Dia dan lelaki tua lainnya juga ahli dalam tahap kendaraan hebat. Mereka memiliki umur yang panjang. Dari awal budidaya mereka sampai sekarang, mereka telah mengalami beberapa invasi besar-besaran oleh sekte iblis. Tentu saja, mereka sangat akrab dengan leluhur iblis. Selain itu, identitas mereka sangat istimewa, sehingga tidak aneh jika mereka mengetahui beberapa hal yang lebih dalam. Namun, huang daksian yang disebutkan oleh lelaki tua itu sebenarnya adalah huang san. Itu agak aneh. Bagaimanapun juga, kedua ahli tahap kendaraan hebat ini memperlakukannya seperti seorang senior. Ming Hui, Ming Ji, karena Pulau Abadi Bulu mengirim kalian berdua untuk menyegel leluhur iblis kali ini, itu berarti kalian masih memiliki tingkat kepastian tertentu. Meskipun Dewa Agung ini belum pernah berhubungan dengan leluhur iblis, dari pengamatanku selama ini, identitas ketiga leluhur iblis sangat mencurigakan. Kamu tetap harus berhati-hati. Menurutku, kekuatan ketiga leluhur iblis ini masih memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Mungkin budidaya terakhir mereka tidak sesederhana alam abadi palsu. Selain itu, kekuatan mereka agak tercampur dan sepertinya mengandung ribuan hal. Segel ini memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Yah, kurasa orang-orang kecil itu sudah lama menunggu dengan tidak sabar. Mari kita tunjukkan diri kita sendiri. Huang San mengingatkan kedua lelaki tua itu dan menganalisis situasi leluhur iblis. Kemudian, dia memimpin mereka ke tepi medan perang dan muncul dari kehampaan. Para ahli dari tiga klan yang sedang bertarung terkejut saat melihat ketiga sosok itu tiba-tiba muncul di kejauhan. Ini karena mereka tidak menyadarinya sama sekali. Untuk bisa menghindari persepsi mereka, berarti budidaya ketiga orang ini pasti lebih tinggi dari mereka. Itu adalah utusan dari pulau abadi bulu. Eh, kenapa yang di tengah sepertinya adalah Huang San misterius yang menyebut dirinya Huang Daxian. Semua orang mengenali identitas utusan pulau abadi bulu. Demikian pula, delapan tetua tertinggi dari sekte kelas satu juga pernah melihat Huang San sebelumnya. Mereka tidak mengerti mengapa dia muncul di sini. Terlebih lagi, dari sikap dua utusan pulau abadi bulu terhadap Huang San, semua orang merasa itu bahkan lebih sulit dipercaya. Tebakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati mereka. Semakin sulit bagi mereka untuk mengetahui kemisteriusan Huang San. Rekan-rekan daois dari pulau abadi bulu, kalian akhirnya tiba di sini. Bisakah kita menyegel leluhur iblis sekarang? Kiong Hua Star Lord dari Istana Langit Cakrawala Giyok buru-buru bertanya ketika dia melihat Bright Star Lord dan Ming Ji Star Lord mendekat. Dia selalu percaya bahwa pulau abadi bulu akan mengirim ahli ke sana. Sekarang, seperti yang dia duga. Saya Ming Hui, ini Ming Ji. Kami datang untuk menyegel leluhur iblis. Namun, tidak perlu terburu-buru saat ini karena kami masih memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada ketiga leluhur iblis. Bright Star Lord memperkenalkan mereka. Namun, dia tidak berencana untuk segera menyegel leluhur iblis. Sebaliknya, dia ingin menanyakan beberapa hal kepada leluhur iblis. Setelah itu, dia melihat ketiga leluhur iblis. Huff, pulau abadi bulu akhirnya mengirim orang ke sana. Karena kalian bertiga datang untuk mati, kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Pulau abadi bulu telah merusak rencana klan kami berkali-kali dan menyegel ketiganya. Kami, kali ini, kami akan menyelesaikan ini selamanya. Jangan berpikir bahwa kamu selalu bisa tenang hanya karena kamu memperoleh metode penyegelan yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia Jiang Seng. Metode yang sama akan kehilangan efeknya jika kamu menggunakannya terlalu sering. Karena kamu masih memiliki pertanyaan, aku akan melakukannya memuaskanmu dan membiarkanmu memahami segalanya sebelum kamu mati. Ketiga leluhur iblis telah memperhatikan Huang San dan yang lainnya sejak lama. Sekarang setelah mereka mendengar perkataan Bright Star Lord, mereka segera berbicara dengan nada tidak ramah. Mereka telah disegel berkali-kali oleh para ahli dari Pulau Feder Immortal. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Kaisar Manusia Jiang Seng yang mereka bicarakan adalah ahli tertinggi umat manusia yang telah membuang sekte iblis ke tempat lain. Kaisar Manusia Jiang Seng juga lah yang menyegel ketiga leluhur iblis untuk pertama kalinya dan meninggalkan metode penyegelan. Itu telah diturunkan berkali-kali sebelum jatuh ke tangan Pulau Feder Immortal. Ketika semua orang mendengar nama Kaisar Manusia Jiang Seng, mereka semua mengungkapkan ekspresi pemujaan dan rasa hormat yang ekstrim. Dia adalah pakar tertinggi umat manusia di zaman kuno. Pada masa itu, energi spiritual dunia sangatlah padat. Ada banyak ahli dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Ingin menonjol dan menjadi ahli tertinggi hanyalah masalah 10 kematian. Jiang Seng mampu menonjol dari zaman kuno di mana terdapat banyak ahli. Dia menekan semua orang jenius dan akhirnya menjadi Kaisar Manusia. Ini cukup untuk menunjukkan legenda dan dominasi abadinya. Di domain budidaya saat ini, gelar Kaisar Manusia telah lama menjadi legenda abadi. Ini karena sejak Jiang Seng menghilang secara misterius, belum pernah ada orang seperti dia di seluruh domain budidaya yang bisa menekan semua pembangkit tenaga listrik dengan kekuatannya sendiri. Hanya ras iblis yang masih mempertahankan gelar Kaisar Iblis. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Manusia dan Kaisar Iblis di masa lalu, Kaisar Iblis saat ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Oleh karena itu, ketika Kaisar Iblis Ying Xi dan Kaisar Iblis Ling Xuan mendengar nama Kaisar Manusia Jiang Seng, hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tak ada habisnya. Hanya ahli legendaris seperti Kaisar Manusia yang bisa menaklukkan Kaisar Iblis yang bukan bagian dari ras manusia. Meskipun semua orang tenggelam dalam pemujaan mereka terhadap Kaisar Manusia Jiang Zeng, mereka tidak melupakan arti kata-kata leluhur iblis. Dari kata-kata leluhur iblis, mereka mengerti tanpa keraguan sedikitpun bahwa ketiga leluhur iblis di depan mereka adalah monster tua yang bertahan dari zaman kuno. Dari zaman kuno hingga sekarang, setidaknya sudah berlalu puluhan juta tahun. Meskipun mereka tidak tahu teknik rahasia apa yang digunakan leluhur iblis untuk tinggal di ruang sekte iblis, setelah sekian lama, kekuatan leluhur iblis pasti telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Sepertinya ketiga leluhur iblis berniat membalas penghinaan mereka sebelumnya kali ini. Apakah kamu sudah memikirkan tindakan balasan untuk menangani teknik penyegelan? Ataukah kekuatan ketiga leluhur iblis tidak lagi takut dengan teknik penyegelan kita? Bintang Terang Lord bertanya lagi. Pada saat ini, ketiga leluhur iblis dan lima belas ahli tahap kendaraan hebat telah berhenti bertarung. Ketiga leluhur iblis berkumpul dan membentuk formasi tripartit di kehampaan. Leluhur iblis pembunuh surga berada di depan, sedangkan leluhur iblis pemusnahan dan leluhur iblis pembantaian dalam berada di dua sayap di belakang. 463 Haha, sepertinya aku harus memuji penilaianmu karena kamu telah tepat sasaran. Kami telah menemukan cara untuk menembus segelnya, dan kami telah mencapai tingkat di mana kami tidak takut sama sekali pada segel itu. Titik, kamu tidak akan bisa menghentikan kami kali ini, entah itu melalui kekerasan atau metode untuk menembus segelnya. Saat itu, jika bukan karena kami bertiga baru saja lahir dan masih sangat lemah, bagaimana Jiang Zeng bisa menemukan kelemahan kami dan menemukan cara untuk menyegel kami? Selama bertahun-tahun, kami telah disegel berkali-kali, tetapi kekuatan kita masih meningkat pesat. Di sisi lain, harta penyegel yang ditinggalkan Jiang Zeng seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, bukan? Hehe, dari kelihatannya, aku tahu tebakanku benar. Aku yakin kalian semua juga tahu di dalam hati bahwa akan sulit untuk menyegel kami kali ini. Kalau tidak, kalian bajingan kecil tidak akan berbicara. Sungguh omong kosong. Leluhur iblis pembantai surga menjawab pertanyaan Raja Bintang Cerah dengan tidak terburu-buru. Seperti dugaan Raja Bintang Cerah, ketiga leluhur iblis tidak lagi peduli dengan metode penyegelan yang ditinggalkan oleh Raja Manusia Jiang Zeng. Bright Star Lord dan yang lainnya menjadi galak ketika mereka mendengar kata-kata leluhur iblis. Mereka tahu bahwa ahli tingkat leluhur iblis tidak akan berbohong. Ditambah dengan berbagai tanda dari sebelumnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan leluhur iblis telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Semua orang menemukan informasi penting dari kata-kata leluhur iblis. Ketiga leluhur iblis sebenarnya baru saja lahir sebelum Raja Manusia menyegel mereka. Raja Manusia hanya bisa menyegel mereka segera setelah mereka lahir, yang cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usul leluhur iblis agak misterius. Beranikah aku bertanya kepada ketiga leluhur iblis, dari mana sebenarnya asalmu? Mereka yang terlahir dengan kekuatan sebesar itu semuanya adalah binatang buas, makhluk spiritual, dan harta surga dan bumi. Mungkinkah kamu juga salah satunya? Bright Star Lord mau tidak mau bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan mereka membalas sangat rendah, dia masih menyimpan sedikit harapan. Selama dia tahu asal-usul mereka, dia mungkin bisa menemukan cara untuk menghadapi leluhur iblis lagi. Katak di dasar sumur, pengetahuanmu dangkal. Dunia yang kamu tahu terlalu kecil. Bagaimana kamu bisa memahami hal-hal yang tingkatnya lebih tinggi? Seberapa luas dunia nyata? Berapa banyak hal misterius di sana? Bukankah begitu? Sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Bahkan jika aku memberitahumu tentang asal-usul kami, kamu tidak akan bisa membayangkannya. Kalau begitu, kenapa repot-repot? Jika kamu masih memiliki pertanyaan, cepatlah. Jika kamu ingin mengulur waktu, aku menyarankan kamu untuk melakukannya. Menyerah. Ide ini. Leluhur iblis pembantaian surga mencemoh para ahli ras manusia dan ras iblis. Dia tidak repot-repot menjelaskan asal-usulnya dan nadanya menjadi tidak sabar. Mendengar ini, semua orang menjadi marah. Mereka semua adalah tokoh legendaris di dunia budidaya. Mereka belum pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Wajah mereka dipenuhi amarah. Hanya Huang San yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Seolah-olah dia punya beberapa tebakan tentang kata-kata leluhur iblis. Satu pertanyaan terakhir. Karena ketiga leluhur iblis tidak lagi takut dengan teknik penyegelan pulau abadi milikku, mengapa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran sebelumnya? Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Mungkinkah mereka sedang menunggu untuk kita? Bright Star Lord bertanya dengan ragu. Pulau abadi bulu benar-benar merupakan sekte kuat yang telah ada selama jutaan tahun. Untuk dapat bertahan dari bencana zaman kuno, Anda benar-benar memiliki beberapa trik. Bahkan para murid sekte tersebut sangat pintar. Leluhur iblis pembantai surga sepertinya memuji pulau abadi bulu dan penguasa bintang cerah, tetapi mereka merasa tidak nyaman saat mendengarnya. Tentu saja kami menunggumu. Lagi pula, harta penyegel yang ditinggalkan oleh Jiang Zheng masih ada di tanganmu. Bahkan jika kami membunuh semua bajingan kecil ini, selama kami tidak menghancurkan harta penyegel itu, kami tetap menang. Tidak merasa nyaman. Tentu saja, kita juga bisa turun ke Pulau Feder Immortal dan menghancurkan harta karun penyegel. Namun, pertempuran besar tidak akan bisa dihindari. Meskipun kita sama sekali tidak peduli dengan Pulau Feder Immortal, hal itu tidak perlu dilakukan. Bagimu untuk datang kepada kami adalah pilihan terbaik. Leluhur iblis pembantaian surga mengungkapkan tujuan mereka. Baru pada saat itulah semua orang mengerti mengapa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya. Itu karena mereka sedang menunggu utusan dari Pulau Abadi Bulu. Wajah Bright Star Lord dan Bright Star Lord menjadi agak jelek setelah menerima jawaban demon leluhur. Dari sikap leluhur iblis, tidak mudah untuk menyegelnya kali ini. Mungkin domain budidaya telah benar-benar mencapai tahap di mana bencana akan segera terjadi. Meski begitu, sebagai utusan dari Pulau Abadi Bulu dan bagian dari domain budidaya, mereka secara alami tidak bisa mundur dengan harta penyegel di tangan mereka. Saat ini, pertanyaan mereka telah terjawab. Meskipun mereka masih ragu, mereka tidak dapat memperoleh jawaban. Selanjutnya, tiba waktunya menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Karena ketiga leluhur iblis telah menunggu kami begitu lama, kami tidak bisa mengecewakanmu. Mari kita uji apakah teknik penyegelan dapat menyegelmu. Pada titik ini, Bright Star Lord tidak banyak bicara dan langsung bersiap untuk menyegel leluhur iblis. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan mengandalkan kekuatan mereka berdua. Mereka membutuhkan bantuan dari semua ahli grid vehiclestage yang hadir. Rekan-rekan penganut tahu, mari kita serang bersama. Menurut metode pengepungan sebelumnya, kita akan menemukan tiga leluhur iblis. Saudara muda Bright Star Lord dan aku akan mengaktifkan harta penyegel dan mencari kesempatan untuk menyegel mereka. Senior Huang Daxian, saya harus merepotkan Anda untuk berjaga di samping. Jika perlu, kami masih membutuhkan bantuan Anda. Bright Star Lord menginstruksikan para ahli grid vehiclestage yang hadir untuk terus mengepung leluhur iblis sesuai dengan metode sebelumnya. Akhirnya, dia mengatakan sesuatu kepada Huang San dengan nada hormat, yang segera membuat semua orang, termasuk ketiga leluhur iblis, terkejut. Dari cara Bright Star Lord memanggil Huang San sebagai senior, mereka dapat memahami banyak hal. Apalagi jika perlu, mereka membutuhkan bantuan Huang San. Mungkinkah Huang San menyembunyikan kekuatan kultifasinya begitu dalam? Semua orang sangat bingung. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Menyegel leluhur iblis adalah masalah yang paling mendesak. Oleh karena itu, setelah beberapa saat yang mengejutkan, semua orang menyerang lagi. 15 pakar grid vehiclestage membentuk kelompok beranggotakan 5 orang dan mulai mengepung leluhur iblis. Ketiga leluhur iblis juga dengan cepat mengukur Huang San dengan hati-hati. Mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada dirinya. Kemudian, mereka mulai mengalihkan pandangan mereka dan melihat kelima belas ahli grid vehiclestage. He he, waktu yang tepat. Kali ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan kami yang sebenarnya. Raja Iblis Pembantai Surga tertawa sinis sebelum dia menghilang dari tempatnya berada. Dia tidak menimbulkan riak spasial apapun, sehingga mustahil bagi siapapun untuk merasakan lokasinya. Bahkan ketika Kiong Hua Star Soverein dan empat lainnya memperluas kekuatan jiwa mereka, mereka masih tidak dapat menemukan jejak Raja Iblis Pembantai Surga. Sebelum api jiwa muncul dalam roh primordial, mereka masih ahli dalam tahap kendaraan hebat. Namun, begitu jiwa api muncul, kekuatan mereka mengalami perubahan kualitatif. Faktanya, mereka sudah berada di alam abadi kekosongan setengah langkah. Persepsi dan kekuatan serangan kekuatan jiwa setidaknya seratus kali lebih kuat dari kekuatan pemikiran ilahi. Kekuatan jiwa yang kecil dapat dengan mudah mengalahkan ribuan serangan kekuatan pikiran ilahi. Dengan kata lain, dari tahap kesengsaraan hingga tahap kenaikan, seorang kultifator diri sebenarnya dibagi menjadi dua tingkatan. Pembagian ini didasarkan pada muncul atau tidaknya api jiwa dalam roh primordial. Oleh karena itu, setelah tahap kesengsaraan, sebenarnya dibagi menjadi tahap kendaraan besar dan alam abadi kekosongan setengah langkah. Ini juga merupakan alasan mengapa di mata beberapa orang yang berkultifasi sendiri, masih ada kesenjangan antara para ahli tahap kendaraan hebat. Selain kekuatan kultifasi, kekuatan jiwa juga menjadi kuncinya. Harus dikatakan bahwa 15 ahli ras manusia dan ras iblis semuanya telah mencapai alam abadi kekosongan setengah langkah. Meski masih ada celah dalam kekuatan-kekuatan jiwa mereka, seharusnya sangat mudah bagi mereka berlima untuk bergabung untuk menemukan seseorang yang bersembunyi di kekosongan. Namun, mereka tidak menemukan apapun sekarang. Pada saat yang sama ketika Raja Jahat Pembantaian Surga menghilang, Raja Jahat Pembasmian dan Raja Jahat Pembantaian Kegelapan juga menghilang. Sepuluh ahli yang mengepung mereka juga menyebarkan kekuatan jiwa mereka sebanyak mungkin, namun pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Tepat ketika 15 dewa kekosongan setengah langkah kehabisan akal, Huang San, yang memperhatikan dari jauh, menyipitkan matanya. Dua sinar cahaya melintas di matanya. Kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Pada saat yang sama, penguasa bintang langit luas dan yang lainnya di ruang hampa semuanya menerima transmisi suara Huang San. Awalnya mereka kehabisan akal, mereka masih skeptis. Mengikuti instruksi Huang San, mereka mengambil harta di tangan mereka pada saat yang sama dan memfokuskan serangan mereka pada tiga posisi berbeda. Tepat ketika serangan dari tiga arah hendak mencapai tiga posisi di void, ruang di tiga posisi menyala dan tiga demonik ki yang kuat muncul. Di dalam ki iblis, sosok ketiga Raja Jahat terlihat samar-samar. Mereka masing-masing menampilkan teknik bela diri yang kuat. Mengandalkan demonik yuan yang kuat dan kekuatan ofensif dari teknik bela diri mereka, mereka memblokir semua serangan dari sekitar dan membalasnya secara instan. Tiga pusaran besar muncul di kehampaan. Di bawah pengaruh serangan dari kedua sisi, ruangan menjadi kacau. Masing-masing pusaran spasial berdiameter beberapa kilometer. Di dalam pusaran, selain aliran udara yang kacau dan energi kekerasan, juga terdapat banyak retakan spasial. Kedua belah pihak segera mundur dan menghindari lokasi pusaran air. Namun, setelah penguasa bintang langit luas dan yang lainnya mundur, mereka segera maju dan mengepung ketiga Raja Jahat itu lagi. Saat ini, ketiga Raja Jahat tidak lagi bersembunyi. Awalnya, mereka ingin mengejutkan semua orang dan melenyapkan mereka dalam satu gerakan. Namun, setelah jejak mereka terungkap, mereka tidak lagi repot-repot menggunakan metode ini lagi. Hanya dengan menghadapi mereka secara langsung barulah mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka dengan lebih baik. Namun, ketiga Raja Jahat itu sedikit terkejut karena semua orang dapat menemukan jejak mereka. Namun, ketika mereka melihat ekspresi Huang San di kejauhan, mereka agak mengerti. Semuanya serang dengan sekuat tenaga. Berusahalah sebaik mungkin untuk menahan mereka. Kita perlu waktu untuk mengaktifkan harta penyegel. 464. Dua sinar cahaya terbang keluar dari tangan Bright Star Lord dan Bright Star Lord. Setelah cahaya menghilang, pemandangan di dalam terungkap. Dua cermin bundar identik muncul di depan mereka berdua. Cermin bundar itu seukuran kepala manusia. Tapi cermin diukir dengan beberapa pola aneh. Meskipun kedua cermin terlihat persis sama, situasi di dalam cermin sangatlah berbeda. Cermin di hadapan Bright Star Lord memiliki cahaya putih yang menyelaukan. Itu seperti matahari di langit. Cahaya putih menerangi jalur cahaya di kehampaan di depan. Cermin di hadapan Bright Star Lord sama gelapnya dengan jurang maut. Aura dingin dan gelap dilepaskan, membuat orang merasa seolah-olah berada di neraka tanpa akhir. Setelah dua cermin bundar muncul, Bright Star Lord dan Bright Star Lord membentuk segel pada saat yang bersamaan. Mereka mulai menggunakan teknik penyegelan. Jimat yang cerah perlahan terbang keluar dari tangan mereka dan terbang menuju cermin. Jimat itu terbang mengelilingi dua cermin. Mereka pertama-tama melingkari tepi cermin dua kali. Kemudian, seolah-olah mereka telah menemukan sebuah pintu, mereka dengan cepat mengebor ke dalam cermin. Jimat itu terus muncul dari tangan mereka dan kemudian terbang menuju dua cermin. Saat Jimat terus masuk, aura yang dikeluarkan oleh kedua cermin menjadi semakin kuat. Auranya sudah sebanding dengan harta karun utama sekte kelas 1. Saat ini, telah meningkat beberapa kali lipat. Hal ini membuat semua orang tanpa sadar menoleh. Penguasa bintang langit luas dan yang lainnya belum pernah melihat dua cermin bundar ini. Namun, dari perubahan pada cermin, mereka yakin betul bahwa level dan kekuatan kedua cermin ini lebih tinggi dari harta di tangan mereka. Harta di tangan mereka telah melampaui harta roh level 9 dan mencapai tingkat harta abadi. Itu semua adalah harta abadi yang diperoleh oleh pendiri sekte mereka melalui peluang besar. Namun, karena mereka tidak dapat membawa harta karun ini ketika mereka naik ke alam abadi, mereka ditinggalkan di sekte mereka sebagai harta karun utama. Itu juga karena harta karun tingkat abadi inilah yang membuat sekte ini dapat diwariskan untuk waktu yang lama dan tidak dihancurkan oleh kekuatan lain. Namun, beberapa harta karun tingkat abadi di domain budidaya ditinggalkan dari zaman kuno atau bahkan zaman kuno. Beberapa di antaranya jatuh dari langit secara tidak sengaja. Jumlah mereka sangat sedikit. Jika seseorang ingin mendapatkannya, ia harus memiliki peluang besar. Hasilnya, ketika Vaskai Starlord dan yang lainnya melihat betapa hebatnya kualitas dan kekuatan kedua cermin itu, mereka semua terkejut. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana dua harta karun itu ditinggalkan oleh kaisar manusia di zaman kuno, mereka mengerti. Di zaman kuno, ada banyak harta karun tingkat tinggi, yang sangat kuat. Mereka benar-benar berbeda dari domain budidaya saat ini. Ditambah dengan kekuatan penguasa manusia, wajar baginya untuk memiliki harta karun seperti itu. Ketiga leluhur iblis juga memperhatikan situasi Bright Starlord. Meskipun mereka sangat percaya diri dan tidak takut dengan ancaman teknik penyegelan, mereka telah disegel berkali-kali sebelumnya. Mereka masih sangat berhati-hati dalam menyegel harta karun. Meskipun mereka telah memikirkan cara untuk membuka segel dan budidaya mereka telah mencapai tingkat yang tak terukur, mereka belum benar-benar mencobanya. Oleh karena itu, mereka masih ingin melihat seberapa besar penurunan kekuatan harta karun penyegel. Melihat aura kedua cermin menjadi semakin kuat, ketiga leluhur iblis sebenarnya sangat gugup. Mereka tidak mau disegel lagi. Mereka tidak ingin terus tidur. Mereka ingin menduduki domain budidaya dan bahkan beberapa dunia spasial terdekat. Jika mereka tidak bertemu dengan penguasa manusia Jiang Zheng, seluruh domain budidaya akan ditempati oleh mereka. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun, ketiga leluhur iblis tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oleh karena itu, kali ini, mereka harus menghancurkan harta penyegel dan sepenuhnya menduduki domain budidaya. Brilliant Starlord dan Brilliant Starlord terus membentuk segel tangan untuk waktu yang sangat lama. Ketika aura kedua cermin mencapai tingkat yang menakutkan dan tidak dapat ditingkatkan lagi, mereka berhenti membentuk segel tangan. Pada saat ini, ruang di sekitar kedua cermin telah menjadi kehampaan. Di bawah pengaruh aura kuat cermin, aliran udara spasial bahkan tidak memiliki energi untuk berkumpul. Cermin di depan Bright Starlord memiliki cahaya putih yang mengalir di permukaannya. Permukaan cermin yang semula terlihat telah hilang sama sekali. Sebaliknya, itu digantikan oleh cahaya putih seperti nyala api. Bintik api keluar dari permukaan cermin dari waktu ke waktu. Cermin di depan Bright Starlord masih dingin dan gelap. Namun, permukaan cermin juga telah menghilang. Itu menjadi api hitam yang menari dan mengalir. Kedua api itu melepaskan kekuatan penghancur yang kuat. Bahkan Bright Starlord dan Bright Starlord mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mengaktifkan harta penyegel. Meskipun mereka sudah tahu betapa kuatnya harta karun itu, mereka baru tahu betapa kuatnya mereka setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah jutaan tahun, cermin harta karun bercahaya masih memiliki kekuatan jiwa yang begitu padat. Artefak abadi benar-benar merupakan artefak abadi. Ia sebenarnya dapat memulihkan kekuatannya secara perlahan. Ini benar-benar bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan artefak spiritual. Namun, di lingkungan seperti domain budidaya, bahkan kecepatan pemulihan artefak abadi sangat lambat. Menurut penguasa pulau, cermin harta karun bercahaya hanya memiliki 10% dari kekuatannya yang tersisa. Tidak diketahui apakah ia berhasil menyegel leluhur iblis. Bahkan jika itu bisa menyegelnya kali ini, itu mungkin akan menjadi yang terakhir kalinya. 10% kekuatannya sudah sedikit lebih kuat daripada harta karun sekte di pulau abadi ini. Sepertinya cermin harta karun bercahaya adalah eksistensi yang lebih unggul di antara artefak abadi, pikir Bright Star Lord. Bintang kebijaksanaan cerah Lord berpikir dalam hati. Dia tidak mengetahui level sebenarnya dari Bright Serenade Treasure Mirror. Saat ini, Bright Serenade Treasure Mirror hanya bisa menggunakan 10% kekuatannya. Itu hanya bisa digunakan sekali. Setelah itu, apapun hasilnya, cermin harta karun akan kehilangan kemampuannya untuk menyegel Demon Alpha. Kali ini, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyegel leluhur iblis. Hanya dengan begitu mereka dapat mengulur waktu untuk menemukan cara lain menghadapi leluhur iblis. Sebenarnya, para ahli dari domain budidaya telah mencarinya selama ini. Namun, bahkan sekarang pun, tidak ada jalan lain. Peluangnya kecil. Meski begitu, mereka tidak boleh menyerah. Bagaimanapun, ini menyangkut hidup dan mati seluruh domain budidaya. Saat ini, mereka harus menyegel leluhur iblis terlebih dahulu. Bright Star Lord dan Bright Star Lord saling berpandangan. Kemudian, mereka masing-masing melepaskan seutas kekuatan jiwa ke dalam cermin harta karun bercahaya. Kekuatan jiwa yang mereka keluarkan setipis rambut. Itu tersembunyi di dalam kehampaan. Itu membuka terowongan spasial yang meluas ke Luminous Treasure Mirror. Kekuatan jiwa mereka langsung memasuki permukaan Bright Serenade Treasure Mirror. Setelah diserap oleh dua bola api, Bright Serenade Treasure Mirror segera diaktifkan. Untuk sesaat, cahaya terang bersinar dan ruangan bergetar. Lapisan gelombang menyebar dalam sekejap, menyebar hingga beberapa mil. Jika bukan karena fakta bahwa Bright Wisdom Star Lord dan Bright Wisdom Star Lord dapat mengendalikan Luminous Treasure Mirror saat ini, membuat serangan Luminous Treasure Mirror tidak berguna melawan mereka, hanya lapisan udara saja sudah cukup untuk mereka untuk berurusan dengan. Saat gelombang udara menyebar, nyala api di kedua cermin tampak hidup. Mereka terbang keluar dari cermin atas kemauan mereka sendiri. Mereka seperti dua naga api yang menari. Dengan momentum yang tak terbendung, mereka langsung menerkam medan perang yang jauh. Kedua naga banjir api dengan cepat terpisah dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, ada enam orang. Tiga di antaranya adalah api putih dan tiga di antaranya adalah api hitam. Namun, ekornya masih terhubung satu sama lain, menghubungkan kedua cermin. Enam api dengan cepat mencapai medan perang. Fast Sky Starking dan yang lainnya, yang telah dikalahkan oleh ketiga Demon Alpha hingga mereka tidak bisa melawan, tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatan mereka untuk menahan ketiga Demon Alpha. Mereka berisiko terluka untuk menghentikan ketiga Demon Alpha, tidak memberikan kesempatan kepada Demon Alpha untuk menghindar atau menyerang enam api. 15 Ahli Hollow Immortal setengah langkah mengendalikan benda abadi di tangan mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka melepaskan kekuatan jiwa lemah di dalam benda abadi untuk menyerang leluhur iblis. Pada saat yang sama, mereka juga melepaskan kekuatan jiwa mereka sendiri untuk menyerang leluhur iblis dari berbagai arah. Meski kekuatan jiwa mereka relatif lemah, mereka masih bisa menampilkan kekuatan ofensif yang sangat kuat saat bekerja sama. Ketika ketiga leluhur iblis melihat enam aliran api mendekati mereka, mereka hendak menghindari serangan itu. Namun, mereka tidak mengira Fast Sky Star Lord dan yang lainnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan. Dihadapkan dengan berbagai artefak imortal yang auranya meningkat pesat, serta lorong spasial yang telah dibuka oleh kekuatan jiwa mereka, ketiga leluhur iblis mengungkapkan ekspresi serius. Mereka tidak takut dengan serangan Fast Sky Star Lord dan yang lainnya. Mereka khawatir sekali mereka memblokir serangan yang lain, mereka tidak akan punya waktu untuk menghadapi enam api. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan serangan yang lain. Lagi pula, serangan berbagai item abadi dan ahli hollow imortal setengah langkah tidak bisa dianggap enteng. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, ketiga leluhur iblis menyerang pada saat yang bersamaan. Sekali lagi, mereka menunjukkan kemampuan bela diri mereka yang kuat. Selain itu, pada saat yang sama, mereka juga melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat. Dengan dukungan kekuatan jiwa, kekuatan keterampilan bela diri menjadi semakin kuat. Setelah ketiga leluhur iblis menyerang, mereka tidak berhenti. Mereka segera mengincar api yang berada di dekat mereka. Kenam api itu dibagi menjadi tiga, dan masing-masing berwarna putih dan hitam. Mereka mendekati tubuh mereka masing-masing. Menghadapi api yang kuat dan ganas yang mengandung kekuatan yang membuat mereka ketakutan, ketiga leluhur iblis tidak menahan diri lagi. Mereka secara langsung melepaskan api jiwa di lautan kesadaran mereka. Setelah tiga api hitam terbang, mereka segera melepaskan kekuatan jiwa yang sangat kuat dan menyebar kesekeliling. Ini sebenarnya menyebabkan kecepatan api yang mendekat tiba-tiba berhenti. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Api hitam putih mampu terus meningkatkan kekuatan jiwa mereka dengan bantuan cermin. Kekuatan mereka selalu berada pada puncaknya. Bagaimanapun, ketiga leluhur iblis itu tak terduga. Api jiwa mereka juga mampu terus-menerus melepaskan kekuatan jiwa yang kuat, yang tidak lebih lemah dari kekuatan api. Setelah kebuntuan beberapa saat, api yang dikeluarkan oleh cermin perlahan mundur. Secara bertahap ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di bawah serangan kekuatan jiwa yang kuat dari leluhur iblis, itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Ketika Bright Starlord dan Bright Starlord melihat ini, wajah mereka menjadi agak berat. Mereka segera melepaskan kekuatan jiwa mereka dan menuangkannya ke dalam cermin untuk meningkatkan kekuatan cermin. 465 Y Starlord dan Y Starlord awalnya berencana menyuntikkan kekuatan jiwa mereka ke dalam cermin untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Namun, sebelum kekuatan cermin dapat ditingkatkan, aura menakutkan meletus dari tempat ketiga leluhur iblis berada. Y Starlord dan Y Starlord segera melihat kekejauhan. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Faskai Starlord dan yang lainnya yang lebih dekat dengan ketiga leluhur iblis semakin merasakannya. Mereka semua merasa ngeri seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Serangan dari Faskai Starlord dan yang lainnya telah dinetralisir oleh leluhurmu. Saat itu, mereka tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Mereka hanya bisa memblokir serangan dengan harta karun utama sekte mereka dan berteleportasi. Dengan budidaya mereka, kecepatan dan jarak teleportasi sudah tidak terbayangkan. Namun, di bawah selubung aura yang dikeluarkan oleh leluhur iblis, mereka menjadi sangat lambat. Bahkan jarak yang bisa mereka gunakan untuk berteleportasi sangatlah pendek. Lusinan sosok dengan aura kuat terbang keluar dari tempat ketiga leluhur iblis berada. Mereka mengepung Faskai Starlord dan yang lainnya yang hanya berteleportasi dalam jarak yang cukup dekat. Ruangan itu tertutup rapat. Faskai Starlord dan yang lainnya tidak punya kesempatan untuk berteleportasi lagi. Melihat 30 sekte iblis di sekitar mereka, Faskai Starlord dan yang lainnya hanya bisa menelan ludah. Ini karena aura yang dikeluarkan oleh sekte 30 iblis hampir sama dengan mereka. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari mereka. 30 keberadaan alam jiwa kuning setengah langkah telah muncul secara tiba-tiba. Bagaimana ini mungkin? Apakah iblis setengah langkah ini dimakan oleh leluhur iblis? Semua orang tercengang karena 30 iblis surgawi setengah langkah ini terbang keluar dari tubuh ketiga leluhur iblis. Saat mereka terbang, mereka mengeluarkan aura yang menggetarkan surga yang menghancurkan enam api. Bahkan cermin pun terguncang. Apakah itu ras manusia, ras iblis, atau sekte iblis? Setelah Solvire muncul, masih ada level yang berbeda sesuai dengan level kekuatan jiwa. Level terendah adalah alam jiwa kuning. Misalnya, dewa palsu dari ras manusia dibagi menjadi dewa palsu tingkat 1 alam jiwa kuning hingga dewa palsu tingkat 9 alam jiwa kuning. 30 iblis surgawi setengah langkah dihadapannya sama dengan penguasa bintang langit luas dan yang lainnya. Mereka belum benar-benar mencapai alam jiwa kuning, namun aura mereka masih sedikit lebih kuat. Setelah 30 iblis surgawi setengah langkah mengepung Fast Sky Star Lord dan yang lainnya, mereka tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka langsung melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang. 30 terowongan spasial yang tersembunyi di kehampaan muncul di depan Fast Sky Star Lord dan yang lainnya dalam sekejap. Kecepatan serangannya sangat cepat sehingga ekspresi orang tersebut berubah drastis. Tanpa banyak waktu berpikir, Fast Sky Star Lord dan yang lainnya segera melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk melakukan serangan balik. Pada saat yang sama, mereka mengingat artefak abadi mereka dan mengendalikannya untuk menyerang iblis surgawi setengah langkah dalam kehampaan. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah meskipun kekuatan jiwa mereka tidak lebih lemah dari lawan mereka, lawan mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Akibatnya, serangan mereka hanya bertahan sesaat sebelum serangan Fast Sky Star Lord dan yang lainnya dinetralkan. Namun, mereka juga terluka parah oleh kekuatan jiwa lawannya. 15 Dewa Hollow setengah langkah semuanya memuntahkan setegup darah. Wajah mereka menjadi pucat. Senjata abadi mereka juga diblokir oleh beberapa iblis surgawi setengah langkah. Iblis surgawi setengah langkah yang tersisa terus menyerang mereka. Mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Di sisi lain, setelah enam api dikalahkan, ketiga leluhur iblis kehilangan ancaman mereka. Dengan cepat, mereka berteleportasi. Leluhur iblis pemusnahan dan leluhur iblis pembantaian gelap masing-masing muncul di samping Bright Star Lord dan Bright Star Lord. Mereka melepaskan Annihilation Slash dan Dark Slater Palem untuk menyerang. Leluhur setan pembantaian langit muncul di tengah-tengah cermin cerah. Demoniki di tubuhnya terkondensasi menjadi Sky Slater Imprince yang kuat. Dia mulai menyerang cermin dengan panik. Kekuatan yang terakhir ini hampir habis. Menghadapi serangan kuat dari leluhur iblis pembantaian langit, cermin itu merasa sulit untuk menahannya. Bright Star Lord dan Bright Star Lord tidak menyangka segalanya akan berubah begitu cepat. Melihat Annihilation Slash dan Dark Slater Palem mendatangi mereka dengan kekuatan jiwa yang kuat, mereka berdua memblokir serangan tersebut. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah Huang San. Faktanya, mereka tidak perlu mengingatkannya. Huang San telah memperhatikan situasi di medan perang. Secara alami, dia melihat semuanya dan langsung bereaksi. Sosok Huang San segera berteleportasi. Saat dia muncul kembali, sosoknya sebenarnya terbelah menjadi tiga. Tiga sosok muncul di tiga lokasi berbeda pada waktu bersamaan. Huang San yang muncul di atas penguasa bintang langit luas dan yang lainnya melambaikan tangannya saat dia muncul. Sebuah cetakan telapak tangan sebesar gunung muncul. Cetakan telapak tangan mengandung energi yang sangat kuat. Itu menyelimuti Faktanya Star Lord dan memblokir serangan iblis surgawi setengah langkah. Saat cetakan telapak tangan perlahan-lahan jatuh, energi yang melonjak menyebar, memaksa iblis surgawi setengah langkah mundur. Pada saat yang sama, Faktanya Star Lord dan yang lainnya tiba-tiba menghilang dari tempat mereka berada dan muncul kembali beberapa mil jauhnya. Huang San lah yang menggunakan kemampuan ilahi pemindahan spasial untuk memindahkan mereka. Ketika cetakan telapak tangan itu akhirnya mendarat, iblis surgawi setengah langkah di sekitarnya terpesona. Setelah beberapa saat, iblis surgawi setengah langkah berkumpul lagi. Tepatnya ada lima belas orang. Ketika lima belas iblis surgawi setengah langkah kembali, mereka memandang Huang San dengan ganas dan menyerang tanpa ragu-ragu. Lima belas iblis surgawi setengah langkah menyerang pada saat yang bersamaan. Semua serangan mereka ditujukan pada Huang San saja. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang harus ditanggung Huang San. Namun, Huang San tetap tenang menghadapi serangan tersebut. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan serangan itu. Dia tiba-tiba melepaskan lapisan cahaya kuning dari tubuhnya. Itu seperti tembok tanah yang tebal, hanya saja tembok itu sangat kuat dan tebal. Begitu lampu kuning muncul, itu memblokir kelima belas serangan di sekitarnya. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Huang San kedua muncul di antara Bright Star Lord dan Bright Star Lord. Dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke depan. Dua cetakan telapak tangan yang sama besarnya ditembakkan, meluncur ke arah leluhur iblis pemusnahan dan leluhur iblis pembantaian neraka. Pada saat ini, kedua leluhur iblis kebetulan mengirim mereka berdua terbang dengan serangan mereka. Mereka hendak membunuh mereka berdua dalam satu pukulan, tapi mereka merasakan kedua telapak tangan itu luar biasa kuatnya. Mereka hanya bisa menyerah untuk membunuh mereka tanpa daya dan malah menangani dua cetakan telapak tangan itu. Adapun Huang San, dia muncul di depan leluhur iblis pembantaian surga. Ketika dia melihat cermin harta karun neter cerah berada di ambang kehancuran di bawah segel pembantaian surga leluhur iblis pembantaian surga, Huang San mengirimkan gelombang kekuatan jiwa ke arah leluhur iblis pembantaian surga. Leluhur iblis pembantaian surga merasa bahwa ruang di sekitarnya menjadi kental, seolah-olah telah berubah menjadi segumpal pasta. Hal ini menyebabkan pergerakannya agak terhambat. Namun, ketika dia menyerang dengan sekuat tenaga, rintangan ini tidak banyak mempengaruhi dirinya. Jejak pembunuhan surga yang memenuhi langit melonjak, menerobos penghalang ruang dan membanting ke arah Huang San. Saat kedua belah pihak bentrok, Bright Matter Tracer Mirror akhirnya menemukan kesempatan untuk mengatur nafas. Itu dikumpulkan oleh Bright Wisdom Starlord dan Bright Wisdom Starlord yang telah memantapkan diri di kejauhan. Huang San menggunakan metode misterius dan kuat untuk menciptakan tiga sosok yang sama kuatnya. Dalam sekejap, dia memblokir serangan tiga leluhur iblis dan setengah dari iblis surgawi setengah langkah. Hal ini sangat mengejutkan Fast Sky Starlord dan yang lainnya, serta ketiga leluhur iblis. Meski mereka terkejut, Fast Sky Starlord dan yang lainnya tidak melupakan situasi saat ini. Masih ada 15 iblis surgawi setengah langkah yang bertarung dengan alat abadi mereka. Alat abadi mereka sudah tidak dapat bertahan, jadi sosok mereka bersinar dan mereka langsung berteleportasi ke alat abadi masing-masing untuk bergabung dalam pertempuran. Di dekat penghalang spasial dari domain budidaya, pertempuran yang sangat kacau masih berlangsung. Pertempuran itu telah berlangsung selama beberapa bulan. Karena kedua belah pihak memiliki banyak trik dan sangat kuat, sulit untuk menentukan hasilnya. Hasil akhirnya masih belum diketahui. Di dalam domain budidaya, pertarungan antara kedua belah pihak juga sangat intens. Namun, hasilnya masih relatif jelas. Untuk melawan sekte iblis dan sepenuhnya memaksa iblis mundur ke sekitar laut, Pulau Naga Suci dari Ras Iblis berdiskusi dengan delapan sekte kelas satu. Sejumlah besar anggota di Menrace diteleportasi ke benua untuk menambah kekuatan di Menrace asli. Bahkan ketiga Raja Iblis secara pribadi bergabung dalam pertempuran. Masing-masing dari mereka bergabung dengan suatu wilayah untuk membantu sekte kelas satu melawan sekte setan besar dari setan. Ketiga Raja Iblis adalah makhluk kuat yang akan menjalani kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, kekuatan tempur Ras Iblis sangat kuat. Dengan partisipasi mereka, kekuatan tempur teratas segera meningkat. Selain tiga Raja Iblis, wakil presiden dari tiga kamar dagang utama juga bergabung dalam pertempuran tersebut. Mereka memimpin beberapa ahli tahap Dongsu untuk bergabung dengan berbagai wilayah. Sebagai kekuatan yang sebanding dengan sekte kelas satu, tiga kamar dagang utama secara alami memiliki banyak ahli. Mereka bisa dianggap sebagai kekuatan yang besar. Selain itu, dua kekuatan lain di laut, Pulau Abadi Bulu dan Aliansi Abadi Nakal, juga mengirim beberapa ahli ke benua domain budidaya untuk membantu sekte-sekte besar melawan sekte iblis. Akhirnya, beberapa keluarga penyendiri, penggarap nakal, dan bahkan organisasi pembunuh nomor satu, Aliansi Dewa Pembunuh, juga mengirimkan beberapa ahli untuk bergabung dalam pertempuran melawan sekte iblis. Dapat dilihat betapa orang-orang ini membenci sekte iblis. Dengan tambahan para ahli ini, keunggulan awalnya yang lemah segera menjadi jelas. Ras manusia dan ras iblis di berbagai wilayah bergabung dan dengan cepat meningkatkan kekuatan garis depan aliansi. Sekte iblis tertangkap basah. Namun, reaksi sekte iblis terlalu cepat. Mereka menyadari situasi telah berbalik dan segera mengambil tindakan penanggulangan. Mereka menarik pasukan sekte iblis ke belakang dan menempatkan binatang iblis di depan garis depan. Dengan bantuan tubuh kuat dan kekuatan tempur binatang iblis, mereka menahan serangan dari garis depan aliansi. Taktik perisai daging semacam ini menghasilkan efek yang sangat bagus. Para ahli di garis depan aliansi harus membayar mahal untuk membunuh binatang iblis. Ini bukanlah situasi yang ingin dilihat oleh anggota aliansi. Semua orang tidak ingin mengorbankan banyak rekannya dengan sia-sia. Bagi sekte iblis, binatang iblis pada awalnya adalah budak mereka. Mereka secara alami tidak peduli dengan kehidupan dan kematian binatang iblis. Selama mereka bisa menahan serangan dari garis depan aliansi, sekte iblis bersedia membayar bahkan jika mereka kehilangan lebih banyak binatang iblis. 466. Menghadapi metode sekte iblis yang menempatkan binatang ajaib di depan garis depan, aliansi hanya dapat menghentikan serangan untuk sementara. Para ahli di setiap wilayah memikirkan tindakan penanggulangan yang lebih tepat, yang tidak hanya dapat membunuh binatang ajaib di wilayah yang luas, tetapi juga mengurangi korban dari anggota aliansi. Wilayah Barat Laut, Aula Utama Istana Teruyang Sebagai sekte kelas 1, Aula Utama Istana Teruyang sangat luas, meliputi area seluas 100 mil. Apalagi konstruksinya sangat megah dan mendominasi, dengan pengerjaan yang luar biasa. Di Aula Utama, sekarang ada banyak ahli yang berkumpul, mendiskusikan masalah berurusan dengan binatang ajaib. Sekte iblis benar-benar jahat dan licik, menggunakan binatang ajaib sebagai perisai daging. Hanya dalam beberapa hari, kami telah kehilangan beberapa kultifator tahap dongsu. Jika ini terus berlanjut, kami hanya akan kehilangan lebih banyak. Sekte iblis bisa mengabaikan kehidupan dan kematian binatang ajaib, tapi kita tidak bisa mengabaikan kematian tragis sesama anggota sekte kita. Sekte kita telah kehilangan dua tetua, dan para tetua di bawah berbagai dekan juga telah kehilangan beberapa tetua. Titik, bahkan jika mereka tidak mati, siapa yang bisa menjamin hal itu dalam jangka waktu berikutnya? Kali ini, kita harus memikirkan tindakan balasan yang tepat untuk melenyapkan binatang ajaib dari sekte iblis dalam satu gerakan. Jika kita juga bisa melenyapkan sekte iblis pada saat yang sama, itu akan menjadi yang terbaik. Aku tidak tahu apakah adakah dekan yang punya saran bagus. Sebuah suara bergema di seluruh aula utama, nadanya sangat marah. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya, dengan penampilan yang agak menyeramkan. Pada saat ini, ditambah dengan sedikit kemarahan, seluruh tubuhnya tampak lebih ganas. Orang ini adalah dekan sekte Jade Cicada, yang dikenal sebagai Master Daois Kongchan. Kultifasinya berada pada tahap akhir dari tahap Tianshu. Sekte Jade Cicada juga merupakan sekte kelas dua di bawah yurisdiksi Istana Teruyang. Kekuatan keseluruhannya sedikit lebih kuat dari Istana Ungu Yang. Alasan mengapa Pendeta Kongchan sangat marah adalah karena dalam pertempuran sebelumnya, untuk membunuh binatang iblis di garis depan tentara iblis, sektenya telah kehilangan dua tetua agung tahap Dongsu, sementara sekte dan pasukan lainnya hanya kehilangan dua tetua agung tingkat Dongsu. Masing-masing kehilangan satu Grand Elder. Ini membuatnya merasa tidak seimbang, dan pada saat yang sama, dia sangat membenci binatang iblis yang sangat sulit dan tentara iblis yang licik. Kali ini, Raja Sejati Yang Hua dari Istana Yang Sejati telah mengumpulkan pusat kekuatan dari berbagai kekuatan untuk mendiskusikan tindakan pencegahan untuk menghadapi binatang ajaib. Master Daois Kongchan secara alami adalah orang pertama yang tidak dapat menahan diri dan berbicara lebih dulu. Setelah mendengarkan kata-kata Daois Kongchan, pembangkit tenaga listrik lainnya di Aula Utama juga merasakan hal yang sama. Banyak dari pasukan mereka telah kehilangan pembangkit tenaga listrik Dongsu Stage. Tentu saja mereka juga sangat marah. Kekuatan fisik binatang iblis tidak lebih lemah dari ras iblis. Ia bahkan dapat menahan serangan harta karun kita. Selain itu, binatang iblis tersebut telah dinodai oleh aura iblis di sekte iblis dan telah di iblis. Sekarang, mereka telah dijinakkan oleh sekte iblis menggunakan teknik rahasia dan telah menjadi perisai daging sekte iblis. Tidak akan mudah untuk menghadapinya. Master Sekte Heng Yue, Master Daois Dingchan, relatif rasional. Dia menganalisis situasi binatang ajaib. Menurutnya, binatang ajaib itu tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun itu tidak mudah, kami masih harus menghadapinya. Kami memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Dapat dikatakan bahwa kami telah mengumpulkan semua kekuatan Tuhan dan pusat kekuatan Tuhan di wilayah barat laut. Ditambah dengan sekutu dari ras iblis dan pusat kekuatan kamar dagang, saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat melakukan tindakan balasan. Master Daois Kongchan berkata lagi. Seperti yang dia katakan, di Aula Utama Istana Teruyang, selain Master Sekte dari Sekte kelas 2 di bawah yurisdiksi mereka, ada juga beberapa penguasa kota yang kuat di bawah yurisdiksi mereka. Selain itu, ada beberapa pembudidaya nakal terkenal di wilayah barat laut. Selain itu, pembangkit tenaga listrik ras iblis dan tiga kamar dagang utama juga berpartisipasi. Selain Raja Iblis Rubah Surgawi, salah satu dari tiga Raja Iblis, ada juga Raja Iblis Simuyilan. Yang terakhir ini juga merupakan tokoh dikdaya tahap kehidupan Surgawi dan juga seorang Master Arai. Tidak ada keraguan bahwa dia dapat berpartisipasi. Namun, berdiri di samping Simuyilan, sosok lain muncul di Aula Utama Istana Teruyang dan berpartisipasi dalam pertemuan pembangkit tenaga listrik semacam ini. Itu agak tidak terduga, tapi semua orang sudah tahu tentang dia. Ditambah dengan identitas khusus orang ini, pembangkit tenaga listrik tidak keberatan. Orang ini adalah Luoping. Meskipun identitasnya dalam ras manusia hanyalah seorang tetua dari sekte kelas tiga, kekuatan bertarungnya sebanding dengan tokoh dikdaya tahap kehidupan Surgawi. Hal ini tidak diragukan lagi. Terlebih lagi, dia memiliki identitas lain, yaitu Demon Master of the Demon Rache. Identitas Master Iblis dari ras iblis saja sudah cukup baginya untuk berpartisipasi dalam pertemuan semacam ini. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik ras manusia juga mengetahui status Master Iblis dalam ras iblis. Itu tidak lebih lemah dari Raja Iblis. Terlebih lagi, Luoping adalah master dari Master Iblis lainnya, Si Mu Yilan. Pencapaiannya dalam formasi susunan juga terlihat jelas. Tiga kamar dagang utama telah mengirimkan beberapa pembangkit tenaga listrik ke masing-masing wilayah untuk memberikan dukungan. Pada saat ini, di Aula Utama Istana Teruyang, masing-masing dari tiga kamar dagang utama memiliki pembangkit tenaga listrik tahap Dongsu dan dua pembangkit tenaga listrik tahap akhir kehidupan surgawi yang berpartisipasi. Cukup melihat fondasi dari tiga kamar dagang utama. Nada tegas Daois Kongchan membuat pembangkit tenaga listrik lain yang hadir memiliki ekspresi berbeda. Banyak orang mengangguk setuju, tapi ada juga beberapa orang yang sedikit menggelengkan kepala, sepertinya punya pemikiran lain. Saya katakan, Daois Kongchan, Anda telah mengingatkan orang lain untuk memikirkan solusinya. Mengapa Anda tidak memikirkan tindakan balasan yang sempurna? Kerugian sekolah jade cicada Anda adalah yang paling serius. Menurut pendapat saya, mengapa sekte mulia Anda tidak mengorbankan diri Anda demi kebaikan yang lebih besar? Pusat kekuatan sekte bangsawan Anda juga dapat membentuk perisai daging untuk melawan binatang ajaib. Bukankah itu sangat bagus? Sebuah suara misterius terdengar. Itu jelas ditujukan pada Daois Kongchan. Hal ini menyebabkan ekspresi Daois Kongchan berubah saat dia melihat orang yang berbicara. Dia ingin menyerang, tetapi setelah melihat orang itu beberapa saat, dia menahan keinginan untuk melakukannya. Monster tua alis hijau, sebaiknya jaga mulutmu. Saya harap Anda ingat pepatah bahwa masalah datang dari mulut. Jika bukan karena begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang mengadakan pertemuan di sini, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi, kata Daois Kongchan dengan nada bermusuhan. Kata Daois Kongchan dengan nada tidak ramah. Meskipun dia terdengar sangat mengesankan, semua orang yang hadir dapat mengetahui bahwa kata-katanya kuat di luar tetapi lemah di dalam. Sepertinya dia sangat takut. Hal ini tidak mengejutkan. Monster tua beralis hijau yang telah mengincarnya sebelumnya adalah seorang kultifator lepas yang sangat terkenal di wilayah barat laut. Kultifasinya mirip dengan miliknya, dan dia selalu dikenal karena kekejaman dan metodenya yang kejam. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang jahat. Selain itu, para kultifator lepas yang bisa berkultifasi hingga tingkat seperti itu adalah orang-orang yang sangat teliti dan memiliki banyak trik. Bahkan sebagai kepala sekolah sekte kelas 2, Daois Kong Chan tidak mau dengan mudah memprovokasi orang seperti itu. Kalau tidak, begitu orang seperti itu menatap murid sektenya, itu akan menjadi mimpi buruk. Kalian berdua harus lebih sedikit berbicara. Semua orang yang berkumpul di sini berharap untuk bertukar pikiran dan membuat rencana. Apa yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana menghadapi binatang iblis. Bagaimana kita bisa mengalami perselisihan internal. Sebagai tuan rumah, Raja Sejati Yang Hua dari istana yang sejati secara alami tidak dapat menyaksikan mereka berdua terus bertengkar. Oleh karena itu, ketika dia melihat monster tua beralis hijau hendak berbicara, dia berbicara terlebih dahulu. Meskipun monster tua alis hijau memiliki temperamen yang aneh dan kejam, di hadapan Raja Sejati Yang Hua, yang budidaya dan statusnya jauh melampaui miliknya, dan yang juga merupakan penanggung jawab pertemuan ini, dia secara alami harus memberikan muka. Dia hanya bisa mendengus dingin pada Daois Kong Chan dan tidak lagi melanjutkan masalah ini. Monster tua yang memiliki alis hijau, aku sudah lama mendengar bahwa kamu adalah orang yang teliti dan bijaksana. Aku ingin tahu apa pendapatmu tentang binatang iblis dan apakah kamu punya saran bagus. Raja Sejati Yang Hua sangat puas dengan kerja sama monster tua beralis hijau, jadi dia bertanya lagi. Lagi pula, dari segi kebijaksanaan, Raja Sejati Yang Hua merasa bahwa Daois Kong Chan memang kalah dengan monster tua beralis hijau. Senior Yang Hua, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Saya tidak membual, saya juga tidak membual, tetapi hanya ada sedikit rekan Daois di sini yang dapat menandingi saya dalam hal kecerdasan. Ini bukan karena saya pintar, tapi karena sebagai seorang lus cultifator, jika aku tidak berpikir jauh, aku bisa saja kehilangan nyawaku kapan saja. Hal ini karena lingkungan tempat aku tinggal memaksaku untuk berhati-hati. Sebagian besar orang di sini adalah pemimpin sekte dan penguasa. Meskipun mereka juga jenius surgawi, naga dan burung phoenix di antara manusia, dengan visi yang luas dan pengetahuan yang luas, mereka sering memanggil para tetua untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Lambat laun, mereka menghentikan kemampuan mereka untuk berpikir mandiri dan mengambil keputusan secara mandiri. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah sekecil itu, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, tidak sulit menghadapi binatang iblis. Bukankah mereka memiliki tubuh yang kuat dan kemampuan ilahi? Selama kita bisa menjebak mereka dan membatasi pergerakan mereka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Monster tua yang memiliki alis hijau selalu sangat arogan, dan kali ini, sama saja. Menghadapi pertanyaan yang Hua Raja sejati, dia mengambil kesempatan untuk memandang rendah para ahli yang hadir dan kemudian mengutarakan pikirannya sendiri. Sebagai seorang kultifator lepas, meskipun budidayanya sangat sulit, ia tetap berhasil berkultifasi hingga tingkat seperti itu. Dia tidak memiliki perasaan baik atau iri terhadap para pemimpin sekte ini. Menurutnya, berkultifasi sendiri adalah cara terbaik. Jika tidak ada sumber daya budidaya, ambillah. Tidak perlu bergabung dengan sekte dan menerima sumber daya budidaya dalam jumlah yang menyedihkan. Menurutnya, murid sekte ini adalah yang paling menyedihkan. Di permukaan, mereka tampaknya memiliki sumber daya budidaya yang stabil, namun kenyataannya, mereka harus mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mendapatkannya. Selain itu, kebebasan mereka dibatasi. Bagaimana mereka bisa sebebas dia? Para ahli lainnya di aula utama semuanya mendengus mendengar kata-kata monster tua yang memiliki alis hijau. Orang-orang ini semuanya adalah tuan. Menurut pendapat mereka, perkataan monster tua beralis hijau hanyalah omong kosong belaka. Bagaimana seorang kultifator lepas bisa dibandingkan dengan mereka? Namun, semua orang merasa saran terakhir monster tua beralis hijau itu sangat masuk akal. Lagi pula, binatang iblis itu sulit untuk dihadapi karena kekuatan fisik dan kemampuan ilahi mereka. Aku berkata, monster tua beralis hijau, menurutmu metode apa yang bisa menjebak binatang iblis yang besar dan kuat itu? Yang bertanya adalah seorang lelaki tua. Jubah lelaki tua itu bertatahkan untayan benang emas yang berkelap-kelip dengan cahaya kemasan. Orang ini juga merupakan pemimpin sekte dari sekte kelas 2, sekte Yuan Guang. Namanya adalah Li Guangxen Ren. Mendengar pertanyaan Li Guangxen Ren, monster tua alis hijau tersenyum dan melihat ke arah Raja Iblis Rubah Surgawi. Dia berkata pelan, metodenya ada pada mereka berdua. Aku yakin mereka pasti tahu cara menjebak binatang iblis. Semua orang mengikuti pandangan monster tua alis hijau dan menemukan bahwa dua orang yang dibicarakan monster tua alis hijau sebenarnya adalah dua master iblis dari klan iblis, Ibu Si Yilan dan Luoping. Semua orang tiba-tiba mengerti maksud monster tua yang memiliki alis hijau dan mengangguk. Kemudian, mereka memandang Luoping dan Ibu Si Yilan dengan mata berbinar. Monster tua beralis hijau ini, meskipun dia sangat arogan, pikirannya memang tidak biasa. Tanpa diduga, pikirannya bertepatan dengan pikiranku. Jika kita ingin menghadapi binatang iblis, formasi memang merupakan pilihan terbaik. Sepertinya aku harus melakukannya pamer lagi. 467 Di seluruh aula utama istana yang sejati, puluhan tokodik daya di atas periode umur surgawi memusatkan pandangan mereka pada Luoping dan Ibu Si Yilan. Seolah-olah mereka telah menemukan benua baru, semua mata mereka bersinar. Dua master monster, menurutku kamu sangat paham tentang arti monster tua beralis hijau. Dengan level formasimu, kamu seharusnya bisa memikirkan formasi yang kuat untuk menghadapi binatang iblis. Yang Hua Raja Sejati langsung bertanya pada Luoping dan Ibu Si Yilan. Ketika dua orang terakhir mendengar ini, Ibu Si Yilan buru-buru berkata, untuk menghadapi binatang iblis, jika kita ingin mengandalkan formasi, formasi petir adalah yang paling efektif. Namun, dibutuhkan waktu tertentu untuk mengaturnya. Formasi, dibawah pengawasan sekte iblis, sulit untuk bersembunyi dari pengamatan mereka. Oleh karena itu, ketika mengatur formasi, kita masih membutuhkan kerjasama semua orang. Kerjasama, maksudmu membiarkan kami menahan iblis-iblis besar dari sekte iblis dan iblis-iblis kuat itu? Ini bukan masalah. Selama mereka mengambil tindakan untuk menghentikan kami, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menahan mereka. Raja Sejati Yang Hua langsung mengerti maksud Ibu Si Yilan dan segera membuat janji. Selama mereka bisa mengatur formasi untuk menghadapi binatang iblis, mereka secara alami akan bekerja sama dalam masalah menahan mereka. Tuan, menurut Anda formasi petir seperti apa yang paling cocok? Itu dapat menjebak binatang iblis dan menyebabkan kematian dalam jumlah besar. Di antara formasi yang saya tahu, saya belum memikirkan formasi petir seperti itu. Ibu Si Yilan menoleh dan bertanya pada Luoping dengan wajah penuh hormat. Menurutnya, dia belum memikirkan formasi yang cocok, tapi tuannya pasti bisa memikirkannya. Muridku benar-benar mempunyai kekuatan untuk menipu gurunya. Jika aku tidak memiliki 3000 langkah timba langit, aku akan benar-benar kehilangan muka. Luoping hanya bisa mengabaikan sikap ibu Si Yilan. Dia tidak tahan melihat tatapan hormat dan pemujaan dari pihak lain. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah seorang gadis muda yang tidak berpengalaman. Ahem, aku baru saja memikirkannya. Memang ada formasi petir yang sangat cocok yang disebut, Formasi Pemusnahan Dunia Petir. Formasi ini dapat menarik petir ilahi sembilan surga ke dalam formasi dan mengaktifkan kekuatan petir untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Di dalam formasi, dikabarkan bahwa kekuatan terkuat dari formasi ini cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Hanya saja formasi ini merupakan formasi level sembilan tingkat tinggi. Tidak akan mudah untuk mengaturnya secara lengkap. Belum lagi membutuhkan 3.000 alat formasi, bahkan bahan yang digunakan untuk menyempurnakan alat formasi tersebut pun perlu dari level yang lebih tinggi. Hanya dengan cara itulah ia dapat mendukung kekuatan petir. Oleh karena itu, tidak realistis untuk membentuk formasi penghancur dunia Thunderbolt level sembilan. Luoping mengeluarkan formasi arai level sembilan dalam 3.000 langkah timba langit. Seperti yang dia katakan, formasi arai ini sempurna untuk menghadapi binatang ajaib. Sayangnya, levelnya terlalu tinggi. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa mengaturnya. Lagipula, formasi susunan tingkat sembilan membutuhkan banyak alat susunan. Selain itu, susunan ini memerlukan guntur ilahi sembilan surga untuk memasuki susunan tersebut. Persyaratan untuk menyempurnakan alat susunan relatif tinggi. Bahan pemurnian biasa tidak akan mampu menahan kekuatan guntur. Tuhan, bukankah kamu hanya membuang-buang nafasmu? Apakah ada formasi arai lainnya? Ibu si hilang tidak menunggu Luoping melanjutkan berbicara. Dia langsung menyelah kata-kata Luoping dan sekali lagi menunjukkan kemampuannya untuk menipu tuannya. Bagaimana saya bisa membuang-buang nafas? Meskipun saya tidak dapat membuat formasi arai level sembilan, saya masih hampir tidak dapat membuat formasi arai level delapan. Saya hanya perlu menyederhanakan formasi penghancur dunia Thunderbolt untuk menjadikannya arai level delapan pembentukan. Luoping menjawab dengan cepat. Kemudian, dia menatap ibu si hilang dan berkata dengan wajah serius, Murid, saya serahkan masalah penyederhanaan formasi arai kepada Anda. Waktunya ketat. Saya akan memberi Anda satu hari. Anda harus menyelesaikan tugas tersebut. Kamu tidak boleh mengecewakan kepala sekolah. Luoping tampak serius di permukaan, tetapi kenyataannya, dia tertawa di dalam hatinya. Jarang sekali bisa memanfaatkan peluang. Jika dia tidak membalas murid ini, bukankah akan terlalu mudah bagi pihak lain? Ah, menyederhanakan formasi arai level sembilan menjadi formasi arai level delapan dalam satu hari. Guru, bukankah ini terlalu sulit bagi saya? Bisakah Anda memberi saya sedikit waktu lagi? Ibu si hilang tidak menyangka Luoping tiba-tiba memberinya masalah yang begitu sulit. Karena lengah, dia sedikit gugup dan ingin bertarung lebih lama lagi. Penampilannya yang menyedihkan membuat para ahli yang hadir meragukan bagaimana gadis bodoh seperti itu bisa menjadi master iblis klan iblis. Pada tahap ini, waktu adalah kehidupan. Jika Anda menyanyiakan satu hari lagi, aliansi kita mungkin kehilangan beberapa teman lagi. Bisakah Anda tega melihat orang-orang ini mati? Tidakkah kamu melihat betapa sedihnya senior Kong Chan karena kematian tetua agung sekte tersebut? Lihatlah monster tua senior yang memiliki alis hijau. Dia selalu bebas dan tidak terkekang. Saat ini, dia bergabung dengan barisan pembasmi iblis tanpa ragu-ragu. Apa alasan Anda harus tidak aktif? Nada suara Luoping sangat emosional. Ibu Si Yilan sedikit tersentuh. Namun, di mata orang lain, ini jelas-jelas sedang membuju seorang gadis bodoh. Namun, ini adalah masalah antara guru dan murid, dan pihak luar tidak dapat ikut campur. Oleh karena itu, semua orang hanya menonton pertunjukannya dan tidak ada yang mengatakan apapun. Yang lain tidak berbicara, tetapi sebagai Raja Iblis Klan Iblis, Raja Iblis Rubah Surgawi tahu bahwa Luoping punya banyak trik. Dia sudah lama melihat bahwa Luoping memang disengaja. Agar tidak mempermalukan Ibu Si Yilan, dia hanya bisa melangkah maju dengan berani. Tuan Luoping, bahkan jika Anda ingin menguji tingkat formasi aray Ibu Si, Anda tidak perlu memberikan pertanyaan sesulit itu, bukan? Meskipun kami tidak mahir dalam formasi aray, kami masih memiliki pemahaman. Secara alami, kita mengetahui status formasi aray tingkat sembilan ini. Saya percaya bahwa semua orang yang hadir dapat membayangkan betapa sulitnya tugas menyederhanakan formasi aray tingkat sembilan menjadi formasi aray tingkat delapan. Bahkan jika itu untuk menghadapi binatang Iblis dan membalaskan dendam anggota sekte, itu tidak akan menjadi tidak realistis untuk dilakukan. Mempersulit Ibu Si, suatu hari terlalu singkat, kecuali Tuan Luoping dapat menyelesaikan masalah ini dengan Ibu Si, batas waktunya harus diperpanjang. Kata-kata Raja Iblis Rubah Surgawi tidak secara langsung menentang Luoping. Sebaliknya, dia menarik semua pakar yang hadir. Dia percaya bahwa orang-orang ini dapat memahami maksud kata-katanya. Bagaimanapun, menyederhanakan formasi aray memang bukan tugas yang mudah. Benar saja, setelah Raja Iblis Rubah Surgawi selesai berbicara, wajah semua ahli yang hadir bergerak-gerak dengan canggung. Mereka awalnya berharap Ibu Si Yilan dapat menyederhanakan formasi aray dalam satu hari, tetapi sekarang setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis Rubah Surgawi, mereka menyadari keegoisan mereka. Selain kekuatan dan status budidaya Raja Iblis Rubah Surgawi, karena dia berkata demikian, tidak ada yang berani keberatan. Semuanya bergemas satu demi satu, menunjukkan bahwa mereka bersedia membiarkan Ibu Si Yilan menghabiskan lebih banyak waktu. Melihat ini, Luoping hanya bisa menghela nafas, semakin tua, semakin bijaksana. Pada titik ini, dia hanya bisa mengikuti keinginan orang banyak dan berkata, baiklah, saya beri waktu tiga hari. Cukup bagi Anda untuk menyelesaikan penyederhanaan formasi aray Tunderbolt. Saya yakin para senior yang hadir juga mampu menunggu. Saat Luoping berbicara, dia mengeluarkan slip giok, menyalin formasi aray Tunderbolt, dan menyerahkannya kepada Ibu Si Yilan. Lalu dia berkata, masalah formasi aray sekarang sudah terselesaikan. Namun, jika kita ingin memancing binatang iblis ke dalam formasi aray, kita masih memerlukan kerjasama dari para ahli yang dikirim oleh para senior. Karena garis depan relatif panjang, banyak aray yang harus diatur. Jika kita ingin bekerja dalam satu gerakan, semua aray harus diaktifkan pada saat yang bersamaan. Ini mengharuskan para ahli yang kami kirim untuk melakukan pertarungan sengit dengan binatang iblis. Pada saat yang tepat, mereka harus berpura-pura dikalahkan dan memancing binatang iblis ke dalam formasi aray. Pada saat itu, semua aray akan diaktifkan. Binatang iblis tidak akan bisa melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Selain itu, para ahli yang bertanggung jawab untuk memikat binatang iblis juga merupakan kunci untuk mengaktifkan formasi aray. Pada saat itu, para ahli ini harus berdiri di tengah formasi aray dan diaktifkan oleh mereka. Oleh karena itu, mereka harus memilih orang-orang dengan kultivasi tinggi dan kekuatan tempur yang kuat. Bagaimanapun, binatang iblis ini pada dasarnya berada di panggung Dongsu. Kata-kata Luoping membuat semua ahli di aula utama mengerutkan kening dan merenung. Ini karena meskipun kata-kata Luoping tidak tegas, mereka semua memahami kekuatan pertarungan binatang iblis dan mengetahui bahaya yang ada. Pada dasarnya, pasukan di sini telah kehilangan ahli dan sekarang agak ragu-ragu. Namun, ketika mereka berpikir jika binatang iblis ini tidak dilenyapkan, akan sulit untuk melenyapkan sekte iblis dalam skala besar. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, semua ahli mengambil keputusan. Selama kita bisa melenyapkan binatang iblis, membayar sedikit harga itu sepadan. Terlebih lagi, hanya dengan memikat binatang iblis ke dalam formasi arai belum tentu berbahaya. Aula ini akan sepenuhnya mendukung dan bekerja sama. Raja Sejati Ciji dari Aula Ungu yang adalah orang pertama yang berbicara. Dia adalah satu-satunya kepala panggung Dongsu dari sekte kelas 2. Pada tahap ini, bahkan Istana Tru yang tidak akan peduli dengan masalah ini. Setelah sekte iblis diusir, Istana Tru yang pasti tidak akan mengizinkan kepala sekte kelas 2 dipegang oleh ahli panggung Dongsu. Saat Luoping melihat Raja Sejati Ciji kali ini, dia menemukan sebuah masalah. Tampaknya Raja Sejati Ciji memberikan perhatian khusus padanya. Terlebih lagi, pada awalnya, dia bahkan menggunakan Divine Sense untuk memindai tubuhnya. Hal ini membuat Luoping sangat menyadari masalahnya. Setelah memikirkannya, Luoping segera memahami alasannya. Pihak lain sudah mencurigainya tentang manik putih misterius yang hilang di area budidaya Aula Ungu Yang. Namun, dia memiliki ruang gerbang surga yang mendalam sebagai penutup, jadi bagaimana pihak lain bisa menemukan petunjuk. Meskipun Raja Sejati Ciji tidak menemukan apapun, Luoping tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, dia harus mewaspadai pihak lain. Setelah Raja Sejati Ciji mengutarakan pendiriannya, Kepala Guru Lembah Pembakaran Sitar, Rangkin juga berkata, karena ini adalah usulan guru iblis Luoping, tentu saja aku tidak keberatan. Aku percaya bahwa Raja Iblis Luoping tidak akan memperlakukan nyawa orang lain. Ahli Sekte kami sebagai permainan anak-anak. Saya percaya padanya. Sebelumnya, ketika Luoping sedang melenyapkan benteng Sekte Iblis di Lembah Pembakaran Sitar, dia dengan berani melangkah maju untuk menghancurkan formasi jebakan Sekte Iblis. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa banyak murid Sekte, termasuk murid Lembah Pembakaran Sitar, tapi dia juga menghilangkan bahaya tersembunyi dari Lembah Pembakaran Sitar. Hal ini membuat Daoi Serangkin sangat mengagumi Luoping. Pada saat ini, dia secara alami menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Luoping tanpa ragu-ragu. 468 Aku berkata, monster tua beralis hijau, bukankah kalian para kultifator lepas berencana melakukan apapun? Anda tidak hanya banyak akal, tetapi kekuatan bertarung Anda juga membuat kami tersipu malu. Anda tidak dapat mundur saat ini. Yang mulia Kong Chan, yang sebelumnya menjadi sasaran monster beralis hijau, akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek mereka. Melihat monster alis hijau dan para penggarap nakal lainnya tidak mengatakan apa-apa, dia secara alami mengarahkan ujung tombak ke monster alis hijau. Faktanya, selain monster alis hijau, ada empat pembudidaya nakal lainnya di sini. Namun, salah satu dari mereka adalah ahli tahap Dong Su, jadi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Adapun para penggarap nakal yang tersisa, monster alis hijau sombong dan tentu saja menarik perhatian semua orang. Segera setelah suara yang mulia Kong Chan turun, yang mulia Liguang dari Sekte Yuan Guang segera berkata, Saudara Kong Chan benar. Meskipun Anda adalah kultifator nakal, Anda juga mewakili suatu kekuatan. Sekarang kami telah memutuskan untuk mengirim murid-murid kami untuk bekerja sama dengan Demon Master Luoping, kamu setidaknya harus mengirim orang yang punya banyak akal untuk berpartisipasi dalam hal ini, kan? Menurut pendapatku, monster alis hijau adalah yang paling cocok. Ide untuk menggunakan formasi untuk melenyapkan binatang iblis diusulkan olehnya. Partisipasi aktifnya sangat mengagumkan. Aku percaya bahwa dia sama sekali tidak akan menolak untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut. Memikat binatang iblis. Pendeta Rankin dari Ziederburning Fali juga menusukkan tongkat dan mengarahkan ujung tombaknya ke monster beralis hijau. Monster beralis hijau yang menyedihkan itu didorong ke jantung badai satu demi satu bahkan sebelum dia bisa mengucapkan sepatah katapun. Kamu menindasku dengan angka. Tampaknya para pemimpin Sekte Besar tidak lebih dari ini. Kamu tidak memiliki kemampuan lain kecuali lidahmu yang tajam. Monster bermata hijau segera memahami situasinya. Dia tahu bahwa para pemimpin Sekte ini mengincarnya. Sebagai seorang kultifator nakal, dia tidak memiliki kekuatan untuk menekan pihak lain dalam suatu argumen. Bahkan para penggarap nakal lainnya pasti tidak akan membantunya. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Monster alis hijau, nampaknya para pemimpin Sekte masih menyetujuimu. Lalu, di antara para penggarap nakal, kamu akan berpartisipasi dalam operasi memikat binatang iblis. Apakah kamu punya keberatan? Pada saat ini, Raja Sejati Yanghua juga menyerang saat setrika masih panas dan bertanya. Cara bicaranya sangat cerdik. Dapat dikatakan bahwa dia mendorong orang aneh beralis hijau ke titik di mana dia tidak bisa menolak. Ketika monster beralis hijau mendengar ini, dia memasang ekspresi pahit. Meskipun dia ingin menolak, yang berbicara adalah yang Transformation True Lord. Terlebih lagi, nada suara pihak lain tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia tidak bisa menolak. Karena senior Yanghua telah berbicara, junior ini tentu saja tidak keberatan. Saya akan mewakili para penggarap nakal dalam operasi ini untuk memikat binatang iblis. Saya juga akan memberitahu beberapa orang bahwa kami para penggarap nakal tidak takut pada masalah. Monster tua yang memiliki alis hijau dengan enggan menyetujuinya. Nada suaranya sangat tirani. Itu bukan hanya serangan balik terhadap kepala sekolah sekte tersebut, tetapi juga ejekan terhadap para penggarap nakal lainnya. Namun, tidak ada yang peduli dengan arti tersembunyi dari kata-katanya. Mereka semua tampak sukses di wajah mereka. Luo Ping memandangi wajah jelek monster beralis hijau. Dia sangat emosional di dalam hatinya. Bagaimanapun, sebagai seorang kultifator nakal, dia sendirian. Tidak peduli seberapa merajalelanya dia, sulit untuk bersaing dengan kepala sekolah sekte. Inilah, kekuatan sebuah tim. Setelah semua pembangkit tenaga listrik membuat keputusan, semua orang mendiskusikan rencana pertempuran selanjutnya lagi. Baru setelah itu mereka meninggalkan aula utama Istana Truyang dan kembali ke stasiun masing-masing di garis depan aliansi. Sebelum berangkat, Luo Ping kembali mengingatkan pembangkit tenaga listrik tersebut untuk memilih personel yang paling kuat sesegera mungkin, agar tidak menunda operasi tiga hari kemudian. Semua orang sangat ingin membunuh binatang iblis itu, jadi tentu saja mereka tidak mengendur. Setelah para pemimpin pasukan ini kembali, mereka segera memulai seleksi. Kecepatan pemilihannya melebihi imajinasi Luo Ping. Hanya butuh satu hari untuk memilih lebih dari 50 personel yang kuat. Kecakapan bertarung mereka berada di atas tahap akhir dari alam kehidupan surgawi, dan yang terkuat telah mencapai tahap akhir dari alam dongsu. Alasan mengapa tidak ada pembangkit tenaga listrik di bawah tahap akhir alam kehidupan surgawi adalah karena kekuatan utama binatang iblis pada dasarnya terkonsentrasi di alam dongsu. Hanya ada sedikit sekali kultifator tingkat kehidupan surgawi tahap akhir. Binatang iblis di bawah alam kehidupan surgawi sudah cukup untuk dihadapi oleh garis depan aliansi. Formasi ini terutama berhubungan dengan binatang iblis di atas tahap akhir alam kehidupan surgawi. Selain itu, jumlah monster iblis dari alam dongsu tahap akhir di sekte iblis sangat sedikit. Di antara mereka, ada dua kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Mereka adalah Raja Gorilla Berserk yang ditemui Luo Ping sebelumnya. Pada saat itu, kedua Raja Gorilla Berserk diteleportasi oleh Huang San menggunakan kemampuan ilahi pergeseran ruang. Pada akhirnya dikatakan bahwa mereka mati di tangan Huang San. Untungnya, Huang San berhasil menangani mereka berdua. Jika tidak, akan ada empat Raja Gorilla Berserk di garis depan sekte iblis. Meskipun jumlahnya sangat kecil, karena domestikasi sekte iblis yang hati-hati, Raja Gorilla Berserk yang awalnya ganas menjadi semakin mengamuk. Kecakapan pertempuran mereka yang kuat membuat Yang Huatru Monarch sangat takut. Untuk menghadapi dua Raja Gorilla Berserk ini, semua orang merasa bahwa hanya Raja Iblis Rubah Surgawi, yang memiliki tubuh fisik yang sama kuatnya dan mewarisi kemampuan ilahi, serta pusat kekuatan misterius dari Pulau Abadi Buluh dan makhluk abadi dari Aliansi Lus Imortal bisa jadi kompeten. Para tokoh dikdaya di Pulau Feder Imortal dan para Lus Imortal dari Aliansi Lus Imortal sangatlah misterius. Mereka tidak suka mengikuti diskusi tersebut, sehingga tidak mengikuti pertemuan sebelumnya. Meski begitu, tidak ada yang meragukan kekuatan mereka. Di antara pembangkit tenaga listrik di Pulau Feder Imortal, ada dua ahli alam Dongsu. Sisanya adalah ahli alam kehidupan surgawi. Dari dua ahli alam Dongsu, satu berada di tahap akhir alam Dongsu dan yang lainnya berada di tahap tengah alam Dongsu. Kekuatan yang pertama jauh lebih tirani daripada Yang Hua Raja Sejati. Aliansi Lus Imortal hanya memiliki satu Lus Imortal kesengsaraan pertama, namun kekuatan Lus Imortal kesengsaraan pertama ini lebih rendah daripada Raja Iblis Rubah Surgawi. Meskipun kesengsaraan pertama Lus Imortal ini gagal melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi makhluk abadi yang lepas, bagaimanapun juga, dia telah melalui baptisan kesengsaraan surgawi dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam. Walaupun tingkat pengolahannya tidak sekoko ahli alam Daceng Sejati, namun ia jauh lebih kuat dibandingkan ahli alam Dongsu tahap akhir. Terlebih lagi, kesengsaraan pertama Lus Imortal ini telah gagal melewati kesengsaraan surgawi terakhir dan menjadi Lus Imortal selama hampir seribu tahun. Segera, dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi yang baru. Namun, karena dia tidak yakin dan tidak memiliki keyakinan penuh untuk melewati kesengsaraan surgawi, dia mengambil inisiatif untuk meminta datang dan memusnahkan sekte Iblis. Di satu sisi, dia ingin memahami Dau Abadi dan memperkuat budidayanya selama pertempuran. Di sisi lain, dia berharap mendapatkan beberapa peluang yang ditakdirkan yang mungkin bisa membantunya melewati kesengsaraan surgawi kedua. Sebagai seorang Lus Imortal, setelah gagal dalam kesengsaraan surgawi yang pertama, dia akan disebut sebagai seorang Lus Imortal kesengsaraan pertama. Setelah itu, dia harus melewati kesengsaraan surgawi lagi setiap seribu tahun. Setelah itu, dia akan disebut sebagai Lus Imortal kesengsaraan kedua, Lus Imortal kesengsaraan ketiga, dan Lus Imortal kesengsaraan kedua belas. Secara total, dia harus melewati kesengsaraan surgawi sebanyak dua belas kali dan mengalami lebih dari sepuluh ribu tahun. Setiap kali makhluk abadi yang lepas melewati kesengsaraan surgawi, budidaya dan kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, kekuatan setiap kesengsaraan surgawi juga akan meningkat banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini adalah ujian yang sangat sulit bagi seorang Lus Imortal. Sangat sedikit orang yang berhasil melewati kesengsaraan surgawi ke-dua belas dan berhasil naik ke wilayah abadi. Meski begitu, makhluk abadi yang lepas ini tetap tidak mau menyerah. Lagipula, mereka bisa mencari peninggalan abadi dari zaman kuno atau bahkan zaman kuno yang jauh di domain budidaya atau dunia luar angkasa lainnya. Begitu mereka mendapatkan harta karun yang menentang surga, mereka akan mampu melewati kesengsaraan surgawi tanpa rasa khawatir. Meski peluangnya kecil, selama masih ada peluang yang ditakdirkan, sebagai seorang kultifator, mereka tidak akan mundur. Ini adalah perwujudan dari tindakan yang menentang surga. Secara umum, kekuatan Lus Imortal Kesengsaraan pertama berada di antara tahap akhir Dongsu dan tahap Mahayana. Kekuatan Kesengsaraan kedua Lus Imortal sebanding dengan tingkat Mahayana. Lus Imortal Kesengsaraan ketiga bisa bersaing dengan Hollow Immortal setengah langkah. Adapun Lus Imortal Kesengsaraan keempat dan Lus Imortal Kesengsaraan ke-dua belas, mereka setara dengan Hollow Immortal level 1 hingga Hollow Immortal level 9 pada tahap jiwa kuning. Bahkan kekuatan pertempuran Lus Imortal Kesengsaraan ke-dua belas lebih kuat dibandingkan Hollow Immortal level 9. Oleh karena itu, makhluk abadi yang lepas harus menjadi eksistensi paling kuat di domain budidaya. Namun, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka mencari harta karun yang menentang surga untuk melewati kesengsaraan surgawi berulang kali. Mereka jarang memperhatikan urusan domain budidaya dan pada dasarnya tidak terlibat dalam perselisihan domain budidaya. Kali ini, jika sekte iblis tidak keluar dengan kekuatan penuh dan mengancam keamanan domain budidaya, Lus Imortal Alliance tidak akan mengirimkan ahli ke setiap wilayah untuk membantu. Namun, para ahli yang mereka kirim sebagian besar adalah dewa longgar kesengsaraan pertama. Begitu mereka merusak keseimbangan aturan dunia, mereka akan menghadapi kesengsaraan surgawi yang lebih dahsyat. Selama tiga hari ini, Ibu Si Yilan telah mencoba yang terbaik untuk menyederhanakan formasi penghancur dunia Thunderbolt yang diberikan Luoping padanya. Meskipun dia sudah menjadi Grandmaster formasi level 8, masih sulit untuk menyederhanakan formasi level 9 menjadi formasi level 8 yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Terlebih lagi, dia harus memastikan kekuatan formasi sebanyak mungkin. Meskipun Ibu Si Yilan tidak berpengalaman di dunia ini, dia masih merasa tidak puas dengan pendekatan Luoping. Selama tiga hari ini, dia telah mengutuk Luoping berkali-kali di dalam hatinya. Namun, isi kutukannya tidak lebih dari, Huh, beraninya kamu mempersulitku. Aku harap kamu akan jatuh dari langit saat kamu terbang. Kamu sangat jahat padaku. Aku berharap semua kiroh langit dan bumi akan hilang saat kamu berkultivasi dalam pengasingan sehingga kamu tidak dapat menyerapnya. Aku akan membuatmu menggigit lidahmu setiap kali kamu berbicara selama sebulan. Selain itu, aku akan membuatmu juling dan mengubahmu menjadi hidung babi. Hahaha. Setiap saat, itu adalah kutukan yang tidak berharga. Pada akhirnya, bahkan dia tidak bisa menahan tawa. Jika Luoping mengetahui hal ini, dia hanya bisa menghela nafas bahwa dia telah menerima murid yang tidak punya otak. Tiga hari kemudian, di dekat medan perang aliansi, Yang Hua Raja Sejati memimpin para ahli di aliansi dan melihat pasukan sekte iblis di seberang mereka. Mereka siap menyerang kapan saja. Selama tiga hari ini, semuanya telah siap dan rencana pertempuran spesifik telah disepakati. Semua orang menunggu Ibu Sihilan menyederhanakan formasi. Ibu Sihilan tidak mengecewakan. Ia berhasil menyederhanakan formasi dalam waktu yang ditentukan. Sekarang, mereka hanya membutuhkan Yang Hua Raja Sejati untuk memberikan perintah dan para ahli ini akan bertindak sesuai dengan rencana pertempuran sebelumnya. Rekan Daois, Apakah kalian semua siap? Yang Hua Raja Sejati bertanya tanpa menoleh. Kemudian, sebuah suara teratur terdengar di belakangnya. Kami siap. Para ahli ini sudah bersemangat untuk mencobanya. Sebelumnya, binatang iblis telah menindas mereka hingga mereka sangat tertekan. Mereka semua berharap menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya. Bagus, sesuai rencana, semua orang akan menyerang bersama. 469 Iblis Kyubi memimpin Sembilan Iblis Besar lainnya di garis depan sekte iblis. Dia memimpin sekelompok anggota sekte iblis dan telah menunggu lama. Ketika mereka melihat situasi di garis depan aliansi, mereka secara alami tahu bahwa pertempuran besar tidak bisa dihindari. Dalam banyak konfrontasi sebelumnya, sekte iblis mengandalkan kekuatan tempur yang kuat dari binatang iblis untuk menekan para ahli di garis depan aliansi dan membunuh banyak anggotanya. Hal ini membuat sekte iblis sangat bahagia, dan mereka sangat yakin dengan pertempuran yang akan datang. Ketika dia melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari garis depan aliansi, Iblis Kyubi juga memberi perintah untuk memimpin Sembilan Iblis dan sejumlah besar ahli dari sekte iblis untuk menyambut mereka. Binatang iblis itu ada di sana hanya untuk menghentikan para ahli dari garis depan aliansi untuk membantai anggota sekte iblis dengan budidaya rendah secara sembarangan. Sebagai petinggi dengan kekuatan kultifasi tinggi di kedua sisi, mereka masih harus berpartisipasi secara pribadi dalam pertempuran. Hal itu juga untuk memotivasi timnya masing-masing. Para ahli di garis depan aliansi mengikuti rencana pertempuran yang telah dibahas sejak lama. Para ahli dengan kekuatan tempur kuat yang dipilih dari berbagai kekuatan secara langsung menghadapi gelombang pertama binatang iblis secara langsung, dan kedua belah pihak terlibat dalam konfrontasi sengit. Para ahli yang memikat binatang iblis ini memiliki misi besar. Mereka harus berhasil memikat binatang iblis yang lebih kuat ke dalam formasi. Binatang iblis yang tersisa dengan budidaya yang lebih lemah sangat mudah untuk dihadapi. Namun, formasi penghancuran petir belum dibentuk. Mereka harus bertahan dalam pertempuran sampai semua formasi terbentuk. Selama periode waktu ini, bahaya sangat mungkin muncul, sehingga para ahli ini harus bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan mati. Karena binatang iblis tersebar di berbagai posisi di depan garis depan sekte iblis, mereka tersebar di area seluas puluhan ribu mil. Oleh karena itu, pertempuran antara para ahli di garis depan aliansi dan binatang iblis membentuk puluhan medan perang dalam jarak puluhan ribu mil. Segera setelah pertempuran dimulai, para ahli dan binatang iblis di garis depan aliansi meledak dengan serangan terkuat mereka. Para ahli dari aliansi menyerang dengan kemarahan di dalam hati mereka. Setiap gerakan sangat sengit dan tidak meninggalkan peluang apapun. Mereka menampilkan segala macam keterampilan bela diri yang kuat, sepenuhnya mengekspresikan suasana hati mereka saat ini. Karena binatang iblis berada di bawah kendali para ahli sekte iblis, setelah menerima perintah, mereka semua memasang ekspresi menyeramkan saat mereka meraung ke arah langit dan melepaskan aura iblis yang tak terbatas, melepaskan seluruh kekuatan mereka untuk melancarkan serangan. Pertarungan antara kedua belah pihak berlangsung sengit. Kedua belah pihak berjuang dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Namun, karena ada perbedaan dalam tingkat budidaya binatang ajaib, pusat kekuatan aliansi juga memilih binatang ajaib sebagai lawan mereka sesuai dengan kekuatan mereka. Di antara medan perang ini, ada beberapa yang sangat menarik perhatian. Salah satunya tentu saja adalah lokasi dari kultifator nakal, eksentrik alis hijau. Meskipun ia benar-benar ahli tahap kehidupan surgawi akhir, ia sangat kuat dan mempunyai banyak trik. Lawannya juga adalah binatang ajaib tahap kehidupan surgawi yang terlambat. Sebagai seorang kultifator nakal yang telah terkenal sejak lama dan kejam serta tanpa ampun, metode kultifasi dan keterampilan beladiri yang dikuasai eksentrik alis hijau tidak kalah dengan para ahli dari sekte. Begitu dia muncul, dia langsung menampilkan keterampilan beladiri tingkat ke-6, benang tak terhitung. Alis hijau panjangnya terangkat dan berubah menjadi ribuan benang tipis yang mengelilingi binatang iblis itu. Ini adalah keterampilan beladiri yang membuat eksentrik alis hijau menjadi terkenal. Dia tidak sengaja mendapatkannya. Setelah mempraktikannya, dia bisa mengubah alisnya menjadi ribuan benang untuk diserang. Masing-masing alisnya sangat keras dan sebanding dengan senjata spiritual tingkat ke-7 biasa. Ribuan alis tiba-tiba menyebar dan menyelimuti tubuh besar binatang iblis itu. Dia bermaksud mengikat binatang iblis itu menjadi sebuah bola dan menggunakan ketajaman alisnya untuk merobeknya menjadi beberapa bagian. Namun, bagaimana binatang iblis ini bisa diam dan membiarkannya membantainya. Binatang iblis ini adalah gajah iblis hidung panjang. Selain tubuhnya yang kokoh, hidungnya yang panjang juga merupakan senjata yang ampuh. Ia bisa melontarkan angin topan dan serangan air dingin yang tak berkesudahan, yang menimbulkan berbagai kerusakan dan tingkat kematian yang mengejutkan. Ketika gajah iblis hidung panjang melihat ribuan alis hijau panjang di sekitarnya, ia mengeluarkan suara gemuruh yang memekahkan telinga. Kemudian, tiba-tiba ia mengangkat hidungnya yang panjang dan badai melanda. Kekuatan badai dan kekuatan serangannya menyebabkan ruang di depannya runtuh satu demi satu. Seolah-olah ada bilah tajam tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya di tengah badai yang membelah kehampaan yang tak ada habisnya. Saat gajah iblis hidung panjang melambaikan hidungnya yang panjang, badai yang tak berujung mengelilingi tubuhnya dan bertiup ke segala arah, tiba-tiba menghalangi serangan alis hijaunya. Alis hijaunya sudah berjarak 10 kaki dari tubuhnya, namun masih belum mampu menembus penghalang badai yang tak ada habisnya. Adegan ini menyebabkan wajah monster alis hijau menjadi gelap. Dia segera meningkatkan kekuatannya dan menuangkannya ke alisnya. Dengan suntikan kekuatan batin sejati, ribuan alis hijau mulai melepaskan cahaya hijau yang lebih intens. Mereka mulai menembus rintangan badai dan mendekati gajah iblis hidung panjang. Begitu kedua belah pihak saling bertukar pukulan, mereka menemui jalan buntu singkat. Sudah cukup untuk melihat bahwa kekuatan kedua belah pihak sama-sama seimbang. Saat jarak di antara mereka berangsur-angsur menjauh dari kerumunan, mereka akhirnya menghilang dari pandangan semua orang. Luo Ping hanya dengan santai melirik pertarungan monster beralis hijau. Kemudian, dia dan ibu si serta yilan mulai membentuk formasi di sepanjang medan perang. Sebelumnya, keduanya telah meminta jimat gaib tingkat tinggi dari tiga kamar dagang utama. Jimat gaib semacam ini dapat sepenuhnya menyembunyikan tubuh dan aura mereka. Bahkan pembangkit tenaga listrik zaman surgawi akan kesulitan menemukannya kecuali mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Setelah menyembunyikan sosok mereka, Luo Ping dan ibu si mulai membentuk formasi pemusnahan dunia Thunderbolt di sepanjang medan perang. Meskipun mereka sudah membiasakan diri dengannya sebelumnya, medan perangnya masih terlalu panjang. Selain itu, mereka perlu menyiapkan lebih dari lima puluh formasi yang memakan banyak waktu. Mereka mengandalkan jimat gaib tingkat tinggi untuk bersembunyi di kehampaan. Pusat kekuatan di depan Sekte Iblis tidak menemukan mereka sama sekali. Adapun para petinggi dengan budidaya yang kuat, mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan para petinggi di barisan depan aliansi. Raja Sejati Yang Hua dan Iblis Kyubi, dua rival lama ini, masih terlibat dalam pertempuran. Raja Sejati Yang Hua mengandalkan teknik penjagaan Sekte Istana yang sejati, teknik ekstrim yang sejati. Seluruh tubuhnya melepaskan kekuatan yang ekstrim, dan dia tidak takut dengan serangan kuat Iblis Kyubi sedikitpun. Pada saat ini, Iblis Kyubi sebenarnya memadatkan semua Ki Iblis di tubuhnya menjadi enam naga Iblis yang jahat. Di bawah kendalinya, mereka sepenuhnya menutup ruang di sekitar Raja Sejati Yang Hua. Enam naga Iblis melonjak dengan Iblis Ki dan memuntahkan api Iblis, kekuatan mereka mengguncang langit. Ini adalah keterampilan bela diri yang kuat yang dipelajari Iblis Kyubi dari kanon Dewa Iblis Surgawi. Itu disebut, Naga Setan Sembilan Transformasi. Ketika dibudidayakan hingga tingkat tertinggi, ia dapat memadatkan sembilan naga Iblis, yang masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Meskipun Iblis Kyubi hanya bisa memadatkan enam naga Iblis, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Sejati Yang Hua. Bagaimanapun, budidayanya lebih kuat dari Raja Sejati Yang Hua. Teknik Yang Hua True Extreme Yang True Extreme kebetulan menahan teknik Iblis Sekte Iblis. Sebab, kedua kubu masih belum bisa menentukan kemenangan atau kekalahan dalam waktu singkat. Ini bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi, jadi keduanya tidak merasa cemas. Selain para pemimpin kedua belah pihak, para ahli lainnya dari kedua belah pihak juga berada di tengah pertempuran sengit. Sembilan Iblis besar dari Sekte Iblis semuanya berada di tahap Dongsu. Kekuatan pertempuran mereka luar biasa kuat, jadi ketika para ahli dari aliansi bertemu dengan mereka, mereka juga merasakan tekanan yang besar. Selain sembilan Iblis besar, ada juga banyak Iblis tahap kehidupan surgawi, yang juga sangat sulit untuk dihadapi. Namun, untuk bekerja sama dengan formasi Luoping, aliansi tersebut masih mengirimkan banyak ahli untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Adapun dua Raja Gorila berserk, mereka dihentikan oleh Raja Iblis Rubah Surgawi dan Dewa Abadi yang tersebar satu kesengsaraan. Raja Iblis Rubah Surgawi langsung berubah menjadi wujud aslinya. Seluruh tubuhnya panjangnya ribuan kaki. Meskipun dia masih jauh lebih kecil dari berserk Gorila King, auranya tidak lemah sama sekali. Sebagai binatang Iblis tingkat sembilan dengan budidaya seperti itu, tubuh Raja Iblis Rubah Surgawi sudah sebanding dengan senjata spiritual. Selain itu, dia telah membangkitkan kekuatan garis keturunannya dan mewarisi kemampuan ilahi. Tidak mengherankan bahkan Raja Sejati Yang Hua tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya. Begitu Raja Iblis Rubah Surgawi datang, sembilan ekor rubah besar terbang keluar. Ekor rubah yang sangat keras langsung melebar dan meluas ke sisi berserk Gorila King. Itu seperti sembilan pilar surgawi yang turun dari langit dengan tekanan besar, mengubah ruang di sekitar Raja Gorila berserk menjadi ketiadaan. Menghadapi serangan sekuat itu, tubuh berserk Gorila King yang seperti gunung tiba-tiba bergetar. Wajah galaknya menjadi semakin garang. Aura kekerasan terpancar dari tubuhnya, membentuk gelombang besar yang memblokir serangan sembilan ekor Raja Iblis Rubah Surgawi untuk sesaat. Pada saat ini, telapak tangan besar berserk Gorila King tiba-tiba mengepal dan meninju ke arah ruang di atasnya. Cahaya Iblis membubung ke langit, dan bayangan kepalan tangan menutupi langit. Serangan kuat dan sembilan ekor rubah bertabrakan, meletus menjadi badai hirup pikuk yang tak terbatas. Dalam kehampaan yang hirup pikuk ini, Raja Iblis Rubah Surgawi dan Raja Gorila berserk tidak berhenti sama sekali dan melancarkan serangan baru. Wan kesengsaraan Luz Immortal dari Alliance of Luz Immortal disebut Daois Baolun karena harta karun yang dia gunakan adalah lima roda berwarna hijau mengkilat. Masing-masing dari mereka adalah senjata roh tingkat sembilan. Kekuatan gabungan dari lima roda sudah cukup untuk menyapu semua senjata roh lainnya. Daois Baolun langsung mengeluarkan roda lima. Setiap roda berwarna hijau mengkilat dan berbentuk seperti bulan yang cerah. Tepi rodanya bertatahkan gigi tajam. Di bawah kendali Daois Baolun, lima roda membelah kekosongan dan tiba di depan berserk Gorila King dalam sekejap mata. Kecepatan lima roda yang melewati kehampaan sangatlah cepat. Mereka benar-benar membawa seluruh aliran udara ke posisi berserk Gorila King. Aliran udara yang kuat menghantam tubuh berserk Gorila King dan menyerangnya terlebih dahulu. Lima roda berharga mengikuti dari belakang. Mereka berputar dengan kecepatan tinggi. Suara siulan bergema di langit. Karena putaran kecepatan tinggi dari lima roda berharga, banyak bila cahaya cian muncul di ruang sekitar berserk Gorila King. Ini adalah serangan hebat yang dihasilkan oleh roda berharga yang memotong ruang. Tujuan Daois Baolun adalah menggunakan ketajaman lima roda untuk membelah tubuh berserk Gorila King. Namun, dia masih meremehkan kehebatan pertempuran berserk Gorila King. Saat serangan datang, berserk Gorila King dengan cepat memasuki kondisi hirup pikuk dan melepaskan seekor serigala besar yang dengan mudah membubarkan aliran udara. Cahaya iblis berkumpul di dua telapak tangan depan berserk Gorila King dan menghantam kelima roda tanpa ragu-ragu. Karena kecepatannya yang sangat cepat, sepertinya telapak tangan telah mengenai berkali-kali dalam waktu yang bersamaan. Dentang, 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 roda lima dan telapak tangan berserk Gorila King bentrok ratusan kali, namun masih menemui jalan buntu. Hal ini membuat Daois Baolun yang melihat dari jauh terkejut. Meskipun dia terkejut, bagi Daois Baolun, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Hanya dengan bertarung dengan lawan seperti itu, dia dapat lebih memahami dunia dan mengasah kekuatan tempurnya. Terlebih lagi, jika dia bisa membunuh Raja Gorila berserk ini, kulit binatang dari binatang ajaib itu pasti bisa ditukar dengan harta karun yang luar biasa. Ini akan membuatnya lebih percaya diri dalam melawan kesengsaraan surga berikutnya. 470 Sosok Daois Baolun melintas dan muncul secara diagonal di atas berserk Gorila King. Kekuatan Yuan sejati berkumpul di telapak tangannya dan mengembun menjadi pedang panjang yang berkedip-kedip dengan lampu hijau. Begitu pedang panjang berwarna hijau muncul, aliran udara di sekitarnya secara otomatis mengalir menuju posisi pedang panjang tersebut. Pedang panjang berwarna hijau ini seperti lubang tanpa dasar yang bisa menyerap aliran udara. Itu bisa menyedot ruang di sekitarnya menjadi kehampaan. Mata Daois Baolun bersinar dan dia mendorong pedang panjang berwarna hijau itu keluar. Itu berubah menjadi aliran cahaya panjang dan melesat menuju posisi Raja Gorila Berserk. Kemanapun pedang panjang berwarna hijau itu lewat, aliran udara di ruang angkasa berkumpul dengan cepat. Itu meluas ke sisi berserk Gorila King dan membuka jalan ketiadaan. Selama pedang legendaris Penelan Paus melahap esensi daging dan darah Raja Gorila Berserk, kekuatannya akan meningkat banyak. Kulit binatang Raja Gorila Berserk juga merupakan harta langka. Itu lebih dari cukup untuk ditukar dengan armor pertahanan. Daois Baolun sepenuhnya menganggap Raja Gorila Berserk sebagai pilihan terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat pedang legendaris Penelan Paus yang mendekati tubuh Raja Gorila Berserk, wajahnya menunjukkan senyuman puas. Pertempuran itu sudah berlangsung lama. Pertempuran di langit tidak diketahui oleh anggota medan pertempuran. Apalagi kedua belah pihak tidak tinggal diam. Anggota Front Pertempuran Aliansi dan Binatang Iblis yang tersisa juga terlibat dalam pembantaian. Para anggota Sekte Iblis bersembunyi di balik Binatang Iblis. Mereka mengandalkan kedok Binatang Iblis untuk menyerang Medan Pertempuran Aliansi. Dalam situasi pertempuran seperti itu, korban di medan pertempuran aliansi sangat tinggi. Namun, demi rencana awal, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Tim barisan depan pertempuran aliansi harus bertahan dan menyerang pada saat yang bersamaan. Tentu saja, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan tempur. Namun, untungnya, mereka mendapat dukungan dari tiga kamar dagang utama. Mereka menyediakan banyak armor pertahanan, jimat, dan ramuan, yang sangat menjamin pertahanan dan kekuatan anggota tim. Selain serangan jarak jauh jimat, jumlah korban tewas di medan pertempuran aliansi telah dikurangi seminimal mungkin. Jika tidak, kerugiannya akan berlipat ganda. Saat semua orang bertempur dalam pertempuran berdarah, Luoping dan Simu telah menyelesaikan 90 persen formasi penghancuran dunia petir. Hanya ada beberapa formasi tersisa sebelum mereka berhasil menyelesaikannya. Namun, pada saat ini, Divine Sense Luoping yang kuat tiba-tiba merasakan aura kuat menyelimuti dirinya. Perasaan bahaya muncul di hatinya. Tanpa banyak waktu berpikir, Luoping langsung menghindar. Pada saat yang sama, dia mengirimkan pesan kepada Ibu Si dan Yilan. Faktanya, dengan kesadaran Iblis Ibu Si dan Yilan yang kuat, mereka juga merasakan bahayanya. Keduanya berhenti menyiapkan formasi di waktu yang hampir bersamaan dan menghindar. Saat mereka hendak menghindar, cahaya Iblis tiba-tiba muncul di tempat mereka bersembunyi di kehampaan. Cahaya Iblis menyebar, dan dampak kuatnya menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Pada saat yang sama, sosok yang terbungkus Ki Iblis muncul di kehampaan. Itu sangat dekat dengan posisi Luoping. Meskipun sekte Iblis ini tidak terus menyerang, Luoping dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka telah dikunci dengan kuat oleh kesadaran Iblis dari sekte Iblis. Selama mereka bergerak, mereka pasti akan diserang dengan ganas oleh pihak lain. Namun, meski mereka tidak bergerak, pihak lain akan tetap menyerang. Hanya saja sekarang pihak lain sepertinya merasakan situasi di sekitarnya dan sepertinya merasakan sesuatu. Murid, kita tidak boleh membiarkan sekte Iblis ini menemukan formasi kita. Bagaimana kalau begini, saya akan muncul dan memancingnya pergi. Anda terus mengatur sisa formasi. Anda harus memanfaatkan waktu. Setelah selesai, segera kirimkan pesan untuk yang lain. Luoping merasakan bahwa budidaya sekte Iblis ini sangat kuat. Itu pasti telah mencapai tahap akhir dari tahap kehidupan surgawi, jadi dia segera mengirimkan pesan kepada Ibu Si dan Yilan. Kemudian, tanpa menunggu jawaban pihak lain, dia langsung melepaskan seluruh kekuatannya. Meskipun budidaya Ibu Si dan Yilan juga berada di tahap kehidupan surgawi, Luoping belum pernah melihat pihak lain bergerak. Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan bertarung Ibu Si dan Yilan. Lebih yakin bahwa dia bisa menghadapi sekte Iblis di depannya. Meskipun Iblis ini terlihat sangat kuat dan seharusnya menjadi lawan yang kuat, tujuan Luoping saat ini bukanlah bertarung sampai mati dengan pihak lain. Dia hanya perlu mengalihkan perhatian Iblis dan menahan pihak lain, memberi Ibu Si dan Yilan cukup waktu untuk mengatur formasi. Aura Luoping meledak, menggulung lapisan gelombang kispasial, melonjak menuju posisi Iblis. Pada saat yang sama, sosok Luoping terlihat di kehampaan, berdiri di hadapan Iblis itu. Iblis di sisi berlawanan telah mengunci Luoping, Ibu Si, dan Yilan melalui indera Iblisnya. Namun, dia tidak menyangka Luoping berani mengambil inisiatif menyerang. Sambil sedikit terkejut, Iblis itu tertawa kecil. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan melambaikan kekuatan untuk menghadapi gelombang kispasial di sisi yang berlawanan. Menurutnya, menghadapi ras manusia jiwa baru lahir tahap awal hanyalah hal yang mudah. Terlebih lagi, dia baru saja maju ke tahap-akhir tahap kehidupan surgawi dan suasana hatinya sedang baik. Ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan kehidupan umat manusia ini untuk merayakannya. Namun, ketika kekuatan yang dialambaikan bertemu dengan gelombang kispasial, meskipun berhasil melarutkan gelombang kispasial, tidak banyak kekuatan yang tersisa. Tidak mungkin dia terus membunuh Luoping. Mata roh jahat itu tidak bisa tidak menunjukkan ketertarikan yang kuat. Baru sekarang dia menyadari bahwa manusia di depannya sebenarnya punya beberapa trik. Gelombang udara spasial yang dia keluarkan sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat kuat sehingga menghabiskan 70% hingga 80% kekuatannya. Karena setelah Iblis ini datang ke domain budidaya, dia secara kebetulan mencapai tahap terobosan, jadi dia hanya bisa mulai menerobos dalam pengasingan. Dia tahu bahwa dia akhirnya mengkonsolidasikan wilayahnya setelah maju. Untuk merasakan kekuatannya setelah maju, dia melepaskan perasaan Iblisnya untuk melihat seberapa besar kemajuannya. Di bawah persepsi ini, dia menemukan Luoping dan Ibu Si tersembunyi di antara dua medan perang. Meskipun dia tidak mengetahui tujuan Luoping dan Ibu Si, pada tahap ini, Iblis pasti tidak akan membiarkan musuh melakukan trik apapun, jadi dia melancarkan serangan. Luoping dan Ibu Si tidak akan pernah memikirkan hal yang kebetulan seperti itu. Nak, kalian berdua bersembunyi di kehampaan. Apa yang kalian coba lakukan? Katakan sejujurnya, dan mungkin aku akan membiarkanmu mati lebih cepat. Roh jahat itu memandang Luoping dan bertanya dengan dingin. Dia ingin tahu tujuan kedua orang ini. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan membuang-buang nafas dan langsung membunuh mereka. Tujuan kami sebenarnya sangat sederhana, yaitu. Luoping menjawab dengan wajah tenang. Namun, di tengah kata-katanya, seluruh tubuhnya terpental tanpa peringatan. Sosoknya berubah menjadi cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya dan berkumpul di posisi iblis dari segala arah. Kali ini, Luoping yang pertama bergerak. Sekali lagi, tidak ada peringatan. Meskipun dia tahu iblis itu telah mengunci dirinya, dia tidak punya pilihan selain bergerak. Waktu sangat berharga. Jika dia menundanya sedetik pun, hal itu bisa menimbulkan lebih banyak korban. Dia harus menahan iblis jahat sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa membiarkan Ibu Si Yilan, yang bersembunyi di kehampaan, terus mengatur formasi. Di saat yang sama sosoknya tampak padat, kata-kata yang tidak dia selesaikan sebelumnya terus terngiang-ngiang. Membunuhmu. Meski hanya tiga kata, setiap kata terdengar bersamaan dari segala arah. Tidak mungkin membedakan di mana tubuh Luoping berada. Menghadapi cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya, iblis itu sedikit mengernyit. Dia segera mengaktifkan metode kultivasinya, dan aura iblis di sekitar tubuhnya bergerak. Di bawah pengoperasian metode budidaya iblis, aura iblis di sekitar tubuhnya berputar seperti angin, membentuk perisai udara yang tebal. Kemudian menyebar ke segala arah, seperti kepulan asap yang tertiup angin. Garis cahaya Luoping yang tak terhitung jumlahnya menghantam lapisan penghalang ki ini, dan serangan yang awalnya tak terhentikan segera diblokir. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menembus lapisan penghalang ki ini. Hanya dalam waktu singkat, seberkas cahaya di luar penghalang ki telah menghantamnya berkali-kali. Meskipun di permukaan, tampak seperti cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, iblis itu dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang keluar dari cahaya pelangi melalui persepsi indera iblisnya. Mengandalkan pengalaman bertempurnya, iblis itu sudah dapat menentukan bahwa ini adalah serangan tinju dari sosok di lampu pelangi. Namun, kekuatan pertahanan perisai aura iblisnya kuat, dan dia tidak peduli dengan serangan ini sama sekali. Berdiri di tengah-tengah perisai udara yang tersebar, iblis itu melihat ke arah cahaya pelangi yang tak terhitung banyaknya di luar perisai udara dan mengerutkan kening lagi. Ini karena sulitnya dia menemukan lokasi tubuh ras manusia. Selain itu, dia belum pernah melakukan kontak dengan metode yang digunakan Luoping. Cahaya pelangi itu tampak seperti ilusi, tetapi di bawah perasaan iblisnya, itu adalah keberadaan nyata. Semuanya adalah individu-individu penting. Dengan kata lain, semua cahaya pelangi ini adalah ras manusia sungguhan, tapi mereka bukanlah doppelganger. Lagi pula, mustahil bagi ras manusia di tahap awal jiwa primordial untuk memurnikan begitu banyak doppelganger, dan setiap doppelganger memiliki kesadaran independennya sendiri. Metode aneh seperti itu sulit dipahami oleh iblis untuk sementara waktu. Namun, dengan kekuatan kultivasinya, tidak masalah meskipun dia tidak dapat menemukan tubuh pihak lain. Selama dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan semua lampu pelangi, semuanya akan berakhir. Kekuatan adalah akar dari semua masalah. Saat iblis itu hendak menyerang, perisai ora iblis di sekelilingnya hancur dengan keras. Kemudian, semua cahaya pelangi di luar perisai udara melesat ke arah tubuh iblisnya. Huff! Iblis itu mendengus dingin, dan suasana hatinya sepertinya terpengaruh. Jadi, aura iblis di tubuhnya bergetar dan tiba-tiba menghilang, berubah menjadi mutiara iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mutiara iblis ini secara akurat memblokir cahaya pelangi yang datang, berniat menghancurkannya dalam satu gerakan. Di salah satu lampu pelangi, Luoping tampak berhati-hati dan menunjukkan rasa takut. Ini karena dia merasakan energi yang kuat dari mutiara iblis yang dilepaskan oleh iblis. Energi di masing-masing mutiara iblis ini cukup untuk membunuh ahli tahap jiwa primordial biasa. Saat ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan roh jahat ini. Dia awalnya mengira bahwa menggunakan lapisan kedua, transposisi bintang materi, akan berdampak pada roh jahat ini, namun kesenjangan antara tingkat kultifasi mereka masih tidak dapat diatasi. Metode yang digunakan Luoping untuk membuat cahaya pelangi adalah teknik, transposisi bintang, tingkat kedua yang dia pahami belum lama ini. Faktanya, apa yang diciptakan masih belum substansial. Hanya saja dengan kombinasi, dispersi spasial, dan, resonansi spasial, seluruh cahaya pelangi tampak besar. Tingkat pertama, transposisi bintang, terutama menguasai kemampuan, resonansi spasial. Dengan merasakan fluktuasi dalam ruang, seseorang akan melepaskan fluktuasi dengan frekuensi yang sama sehingga menimbulkan resonansi. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!